Dua yang terpilih nih, akan ada merchandise dari IKA FA Unpat. Jadi silahkan bertanya yang sebagus-bagus mungkin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari silahkan kita masuk ke pemaparan pertama dari Kang Albertus. Silahkan, Kang Albertus. Oke. Dan silahkan diserap ilmunya sebanyak-banyak mungkin, teman-teman. Silahkan, Kang Albertus. Oke, terima kasih, Daman. Ini mau saya share screen aja. Langsung dari IDAMAN ya? Oh, dari, oke, dari IKA langsung. Oke, terima kasih banyak, teman-teman. Udah nyempetin waktunya untuk ikut di webinar ini. Saya setuju dengan apa yang tadi Tidaman sempat bilang, kalau misalnya, apa namanya, di situasi seperti ini, itu banyak sekali, kita nggak tentu nih, kita belum tahu ke depannya akan seperti apa. Nah, sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kang Kidui dari IKA EFA Unpad. Untuk kesempatan, saya bisa sharing seperti ini. Terus, habis itu, saya juga makasih untuk para dosen, untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang hadir, dan alumni Universitas Pajajaran yang saya hormati. Terima kasih banyak. Sebagai perkenalan, nama saya Albertus Pratama, atau biasa dari kampus itu sudah dikenal dengan Gori. Jadi, sama seperti kalian, saya juga dulu dari EFA Unpad. Itu foto saya waktu 10 tahun lalu, masih muda. Dan saat ini saya bekerja sebagai konsultan, rekrutmen konsultan untuk legal dan government relations, yang mana sebenarnya saya hanya hire, atau saya hanya approach orang-orang yang di bidang legal dan government relations. Jadi, saya tidak melakukan talent acquisition untuk di bidang lain. Jadi, cukup hanya legal dan government relations. Itu mulai dari mid-senior, atau pengalaman 5 tahun, sampai legal director, atau bahkan ada beberapa company yang meminta CEO itu dengan background legal. Itu juga saya yang pegang. Jadi, untuk role yang saya pegang, itu mulai dari mid-senior, yang notabene itu mungkin lebih ke mid-associate, kalau di law firm, atau legal counsel, itu sampai ke legal director. Sebelum saya join di Robert Wolters Indonesia, saya 7 tahun sebagai lawyer, dan mereka memang dari Robert Wolters ini, mereka hanya meng-hire untuk mengerjakan rekrutmen konsultan legal itu dari lawyer itu sendiri. Jadi, memang saya diminta oleh Robert Wolters Indonesia pada saat itu, job desk saya hanya untuk merekrut orang legal. Saya FH4 2007. Oke, mungkin slide selanjutnya. Raisa. Sebelumnya, sebelumnya. Oke. Di webinar kali ini, saya akan ngebahas soal apa namanya, kiat-kiat gimana caranya job seeking in times of uncertainty. I mean, in this, sorry. Dalam situasi seperti ini, saya berusaha untuk memberikan encourage kepada teman-teman yang saat ini sudah bekerja, atau yang teman-teman yang baru lulus, atau mungkin kiat-kiat untuk teman-teman mahasiswa nanti. Gimana sih caranya untuk mendapatkan kerja? Jadi, ada pertama, tapping into all your resources, terus how to attract your employers to your profile, and making your application and CV stand out, and lastly, getting recruiters to work effectively with you. Untuk yang nomor empat ini, mungkin kalian belum familiar, karena saya yakin di dunia mahasiswa, itu belum pernah kenal yang namanya recruiters, karena saya sendiri, itu baru tahu ada yang namanya role seperti saya yang memperkenalkan lawyer ke perusahaan, itu baru sekarang. Jadi, sebelum saya join Robert Walters, saya enggak pernah tahu ada role ini sebelumnya, sampai begitu saya masuk di Robert Walters. Nanti di sesi terakhir, kita bisa sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol, apa sih yang mau ditanyain dari presentasi saya ini. Oke, selanjutnya. Oke, tapping into all your resources. Basically, it's all of your resources. Jadi, untuk pencari kerja, kalian jangan pernah malu-malu. Your networks. Your networks ini, kalau misalnya saya bisa mengklasifikasikan, itu ada dari teman kerja, neighbors. Neighbors itu atau teman-teman yang sebenarnya, basically, kamu enggak akan nyangka juga, kalau misalnya teman kamu itu, tetangga kamu itu juga bisa bawa pekerjaan buat kamu. Jadi, it's not wrong. if you talk to your neighbors, and basically just maybe asking help, hey, do you have any job vacancy out there? Atau ada enggak sih sebenarnya kerjaan di luar sana? Ngobrol saja, buka omongan sama siapa saja untuk membuka peluang kamu mencari kerja. Yang kedua, friends and family. It's obvious. Untuk teman kamu dan keluarga kamu juga pasti akan, kalau misalnya boleh saya bilang, keluarga dan teman kamu pasti akan mendukung kamu untuk mencari kerja. job boards atau job vacancy yang sekarang sudah ada di mana-mana, virtual job search, ada link in, sorry, job boards itu tadi ada link in. Untuk virtual job search itu, there are a lot of events, contohnya kayak gini, di event seperti ini, kamu bisa melihat teman-teman, mahasiswa, alumni-alumni, yang kamu enggak pernah ketemu sebelumnya, kamu bisa connect dengan mereka di link in, dan atau kamu bisa connect dengan sosial media lainnya, dan selanjutnya ya, lemparkan pertanyaan kamu kembali ke nomor satu, yang your network itu tadi. Recruitment consultancy, kamu bisa tap in ke saya, atau ada beberapa recruitment consultancy, recruitment consultancy di Jakarta sebenarnya, tapi sejauh yang saya tahu, yang memang khusus untuk legal itu, itu baru dua, dan salah satunya saya, tapi yang backgroundnya betul-betul dari lawyer itu, baru saya saja, sejauh ini. Yang terakhir, sosial media, cukup jelas, kamu mulai dari WhatsApp, WA Group, FB, banyak banget tempat-tempat untuk mencari, ada pekerjaan apa di luar sana. Oke, next. Attracting employers to your profile. Ini aku memberikan kiat-kiat, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan on attracting employers to your profile. The first one, keep it professional on LinkedIn. It's really important to keep it professional on LinkedIn. Kenapa? Karena LinkedIn itu sebenarnya, di tahun 2020, atau di zaman digitalisasi ini, LinkedIn itu adalah CV kamu. Jadi, dengan perilaku kamu di LinkedIn itu, sebenarnya menggambarkan seperti apa kamu sebenarnya di market. Customize your headline to explain why people should connect with you. Di LinkedIn itu ada, ada satu line yang namanya headline, yang itu untuk, atau kita bilang headline, nanti aku akan ngobrol ke sana, untuk menggambarkan siapa kamu sebenarnya. Terus selanjutnya ada, make connections based on your interest. Di sini aku bilang, jangan di LinkedIn itu sebisa mungkin kamu tetap keep your circle based on your interest. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu sudah connect dengan orang yang berbagai macam latar belakang, you will be all over the place. Kalau misalnya kamu melihat job di LinkedIn. Penting banget. kalau kamu keep yourself on the legal for instance, jadi untuk ke depannya ketika kamu klik bagian job di LinkedIn, itu yang muncul itu interest-nya dari legal job semua. Kalau misalnya kamu sudah masuk, misalnya kamu interest kamu legal, terus habis itu kamu ada interest lagi, misalnya kamu nge-like sesuatu yang berhubungan dengan musik, misalnya itu bisa jadi di situ nanti ada role tiba-tiba musik director, atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan legal. Jadi, just keep your connection based on your interest. Selanjutnya ada actively involved in the post that related to you. Yang matabene kalau misalnya memang kamu lawyer, atau kamu memang mahasiswa hukum, keep your post related to you. Jadi, kalau kamu melihat ada ibu-ibu yang memberikan bantuan kepada seseorang di Ojek, misalnya, dan video itu sangat menyentuh hati kamu, LinkedIn bukan tempatnya buat nge-like postingan seperti itu. Make it need. Jadi, kalau misalnya kamu melihat ada contoh untuk webinar ini, aku beberapa kali memang posting, dan aku senang banget itu kebanyakan yang nge-like itu memang anak-anak unpat, anak-anak hukum, gitu loh. Jadi, karena memang itu related with you, gitu. Nah, kalau misalnya kamu melihat sesuatu yang tidak related to you, oke, leave it. Jangan disentuh. Kenapa? Itu akan muncul di wall orang lain. Ketika itu muncul di orang lain, itu menggambarkan diri kamu. Itu cukup harus, kamu harus hati-hati juga sebenarnya menggunakan LinkedIn. Selanjutnya, write an article based on current situation. Oke, this COVID-19 situation is like the perfect example for you to show that how people react with COVID-19, and a lot of lawyers, basically, a lot of my connections in LinkedIn, itu membuat postingan tentang COVID-19. Yang awal-awal ketika COVID-19 itu terjadi, itu banyak sekali teman-teman lawyer yang mengeluarkan artikel bahwa PHK pada masa COVID-19 ini apakah bagus atau tidak. Itu bisa menjadi salah satu nilai plus untuk kamu jika nanti ada potensial employers yang mampir ke LinkedIn kamu. Dan potensial employers yang biasanya mampir ke LinkedIn kamu adalah orang-orang yang ada di LinkedIn itu sendiri. Lalu, use a proper language. It's obvious. You have to keep it professional on LinkedIn. Just be yourself in your other social media. LinkedIn harus se-proper mungkin, se-profesional mungkin, tapi kalau di social media lain, just be yourself. Karena percayalah, employer itu tidak hanya mengecek LinkedIn kamu, tapi akan mengecek Instagram kamu, akan mengecek Facebook kamu, dan mereka basically stalker kalau potensial employer itu untuk dari recruiter atau talent acquisition. Don't. Never use LinkedIn like yours or other social media. Itu jangan, yang contoh yang aku cerita tadi, kalau misalnya ada postingan ibu-ibu yang membantu orang, itu kan menyentuh sekali. Tapi yang hal seperti itu sebenarnya tidak perlu di-like. Yang kedua, posting family picture. It's not Facebook. Mudah-mudahan teman-teman di sini tidak ada yang posting itu. Kalau misalnya ada yang posting itu, tolong di-hapus saja buat membantu kamu nanti ke masa depan. Terus, habis itu, yang terakhir, socially liking other posts that are not related to you at all. It's not Facebook. Itu kembali lagi aku menekankan. Kenapa? Karena jujur, LinkedIn itu juga menjadi salah satu sources aku buat nyari kandidat. Jadi, ketika aku melihat kandidat yang, aduh, ini apaan sih? Ini kandidat kayak gini. Itu jujur mengurangi time aku buat ngobrol sama kandidat itu. Dan itu juga bisa mengurangi kamu yang sebenarnya berprofil bagus dan tahu secara profesional seperti apa, tapi jadi turun nilainya cuma karena postingan kamu yang sebenarnya tidak perlu kamu lakukan di LinkedIn. Oke, next slide aku akan kasih contoh profiling in. Di sini ada profiling in. Profiling in itu, misalnya ada foto, terus habis itu di bawah foto itu ada nama Alberto sepertama, nama aku sendiri. Dan itulah headline, headhunter legal. Terus, habis itu tiga tempat, apa namanya, tiga slots ini itu adalah yang bisa kamu lihat di handphone juga. Jadi, kalau kamu buka mobile phone kamu, without view their profile, actually you can see all those three. Kalau kamu lihat foto profile kamu seperti ini, seandainya kamu, teman-teman mahasiswa atau teman-teman rekruter melihat foto ini, saya yakin, tidak ada yang percaya kalau saya itu adalah headhunter legal yang reliable. Dengan background yang seperti itu, itu background standar dari link-in dan saya buat link-in ini cuma buat nyari orang-orang di legal. Kita go to the next slides. Di sini, saya menggambarkan bahwa as I mentioned before, keep your headline to explain why people should connect with you. Saya di sini, saya taruh, kalau di headline saya adalah saya adalah seorang recruitment consultant for legal and government relations professional at Robert Walters. jadi teman-teman atau lawyer atau government relations professional yang melihat profile saya dan saya request untuk connect, mereka tahu, oh orang ini adalah headhunter atau orang ini adalah orang yang bisa membantu saya untuk membawa saya ke opportunity yang lebih baik. Untuk di background sendiri, itulah background company untuk foto, gunakan foto profesional. It's not necessary foto kamu yang paling bagus, tapi gunakanlah foto profesional. yang sebisa mungkin sendiri. Kayak gitu. Jadi, untuk link ini, untuk teman-teman mahasiswa yang di headline, headline itu kamu bisa tulis undergraduate, bachelor of law candidate from Universitas Pajajaran. Itu kamu bisa tulis itu. Atau bachelor of law candidate at Universitas Pajajaran. Atau kamu bisa mungkin tulis first graduate at Universitas Pajajaran. itu lebih menjelaskan. Atau kamu mau meningkat lagi dengan menjelaskan skill kamu. Misalnya di headline itu kamu bisa tulis first graduate from Universitas Pajajaran with excellent organizational skills from ALSA. Atau mungkin kamu bisa bilang kalau misalnya bachelor of law candidate of Universitas Pajajaran with one trophy of MCC apa gitu. Itu bisa kamu jelaskan di headline itu. Jadi, karena profil ini adalah sangat penting kamu taruhlah itu di headline karena itulah tiga hal yang bisa kelihatan di handphone. Jadi, ketika rekruter sedang scrolling-scrolling di handphone ketika dia lihat itu ya dia bisa membaca oh kenapa nih saya harus buka profil ini. oh dia ini pernah juara CVs misalnya atau dia pernah juara MCC MCC Jogsut atau MCC ALSA oh oke deh I'll check his or her profile. Oke to the next slide. Oke five ways to make your CV stand out. It's easy. Honestly it's easy. First one tailor your CV to the job. Tailor your CV to the job itu berarti kamu jangan pernah membuat CV yang terlalu general. Contoh kalau ketika kamu fresh graduate fine tapi kalau misalnya kamu sudah bekerja dengan satu tahun atau dua tahun pengalaman dan kamu mau menuju ke misalnya kamu mau pindah company kamu harus membuat CV kamu itu related dengan company yang akan kamu apply. Misalnya kamu kamu adalah seorang capital market lawyer dan company yang kamu apply itu adalah FMCG misalnya. Yang notabene yang mereka cari itu adalah seorang corporate secretary officer misalnya. Nah ketika kamu membuat CV kamu ya kamu buat di CV kamu itu khusus untuk corporate secretary job. Jangan pernah melenceng dari situ. Itu harus diperhatikan baik-baik karena ada beberapa teman yang bikin CV sampai panjang banget sampai panjang banget dan mereka melupakan bahwa apa sih yang sebenarnya tujuan dari CV itu. Itu masuk yang kedua keep it short and succinct. Sebisa mungkin CV kamu itu tidak perlu terlalu panjang tapi kalau aku boleh ngambil bahasa partamina itu pasti pas. Jangan terlalu panjang jangan terlalu pendek juga pasti pas saja. Jangan sampai kamu overselling yourself dan jangan sampai kamu underselling yourself. It's all about teknik sebenarnya. Yang ketiga provide specific achievement. Ini kita mulai masuk ke teknis bagaimana nulis CV yang baik. Semua achievement kamu itu masukkan ke dalam CV. Sekali lagi semua achievement kamu. Kenapa aku bilang semua achievement kamu? Karena achievement kamu itu not necessary your award. tapi kamu bekerja itu pasti ada achievement achievement. Contoh kalau aku ambil contoh dari teman-teman mahasiswa misalnya berhasil mendapatkan nilai A di hukum dagang itu achievement. Dulu Prof.man itu agak sulit dapat nilai A tapi berhasil mendapatkan nilai A di kelasnya Prof.man itu achievement buat saya. Dan itu achievement juga buat kalian. Dan kalau misalnya kalian dalam dunia kerja misalnya kalian itu mengerjakan M&A transaction yang nilainya 100.000 USD terus habis itu kalian involve di tim itu. Itu achievement. Jadi achievement itu bukan award kamu tapi achievement adalah apa yang kamu kerjakan. Kadang-kadang orang sering melihat seling meng-underestimate apa yang sudah dia kerjakan. Dia mungkin sudah pernah mengerjakan sebuah transaksi yang jutaan dolar tapi di situ dia merasa oh saya ini cuma support aja gitu loh. Tidak ada yang namanya support yang ada setiap orang punya peran masing-masing. Kalian itu penting. Yang terakhir ensure no typos or grammatical errors. This is really important. We are lawyer and people pay us a lot just to make a legal opinion and make sure our legal opinion is there's no typo. What if we make a CV and there's a typo wouldn't they trust us? pastikan CV kamu itu tetap no grammatical error. Boleh lanjut Raisa? Okay three ways to make your application stand out. The first one think about who you're playing keep it relevant. Jadi kalau misalnya kamu apply aku ambil contoh lagi tadi kamu adalah lawyer sudah 1-2 tahun oke sekarang sudah meningkat kamu sudah 6 tahun jadi lawyer kamu sudah jadi lawyer untuk capital market ada MNA ada litigasi ada arbitrase kamu lihat ada lowongan legal counsel legal counsel MNA sebaiknya di CV kamu itu tidak ada kamu bahas-bahas soal capital market tapi kamu bahas soal MNA kamu jadi instead of kamu menjabarkan semuanya tapi kamu pilihlah notable achievement kamu itu di dalam yang relevan sesuai dengan pekerjaannya terus yang kedua know that your application is more than just a CV your email video cover letter etc di era digitalisasi ini kamu sebenarnya kalau kamu ngirim CV kayak dulu yang harus di print taruh amplop terus harus datang ke company-nya kamu berikan itu sudah zaman dulu sekarang di era digital kamu bisa kirim melalui email be creative with your email kamu bisa taruh satu video satu video yang kamu merekam diri kamu sendiri just saying hello my name my name is Albertus Pratama currently I'm working at Robert Walters and previously at seven years I've been working as a lawyer I'm really interested to join at your company and I really do hope the CV could interest you and I looking forward to have a chat with you satu video singkat itu bisa kamu taruh di dalam email kamu yang notabene mereka si client si employer ini si potential employer ini tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengetahui kamu itu siapa jadi kamu bisa membuat sebuah video di situ instead of cover letter yang panjang sekarang kamu kan udah bisa attach video yang notabene video itu tidak lebih dari 3MB yang cukup menampilkan diri kamu dan kamu cerita di sana kamu itu siapa dan CV kamu nanti aku akan jelaskan gimana CV yang baik yang terakhir make sure you write your achievement that defines you itu kembali lagi di awal achievement achievement yang bisa kamu taruh di cover letter yang bisa kamu omongin di video itu adalah sesuatu yang men-define who you are and why you are here jadi kalau misalnya kamu taruh achievement oke juara lomba renang juara lomba renang tingkat kecamatan 2020 dan itu kamu 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 sampaikan di video sedangkan kamu apply untuk lomba catur itu bukan sesuatu yang itu bukan sesuatu yang sangat nyambung jadi usahakan itu jangan sampai terjadi oke kita next question next slide sorry things that don't help your application oke disini saya akan sedikit sedikit menitik beratkan ini yang sering terjadi pertama multiple application for different jobs to the same company ada dan aku hampir tiap hari terima ini adalah terima application buat same company yang notabene itu mereka apply satu legal misalnya dia ada legal counsel litigation legal counsel general corporate legal counsel e-banking dan itu mereka apply tiga-tiganya never do the never 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 do it kenapa karena aku sebagai orang yang mau interview kamu aku lihat kamu tuh sebenarnya mau apa kenapa kamu harus apply ketiga-tiganya you're not focused with what you want yang kedua generic application that are obviously not tailored for the role yang seperti udah aku cerita tadi orang yang bisa bercerita semuanya tentang dirinya kadang-kadang tidak tahu apa yang mereka inginkan jadi pastikan kamu tahu apa yang kamu mau kamu tahu apa yang mau kamu tuju dan kamu kamu tuangkan dalam CV dan application kamu selanjutnya overly general requirements kayak I'm interested to work at any position to your company sama seperti nomor satu jangan pernah melakukan itu oke untuk slide selanjutnya aku kan menjelaskan ada dua CV di sini oke sorry Reza mungkin sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya satu hal lagi things that don't help your application when you work in a company make sure that you stay there long enough before you jump to another company aku selalu jadi kalau misalnya kamu kerja di sebuah perusahaan untuk teman-teman mahasiswa khususnya atau para fresh graduate ketika kamu sudah masuk ke satu company baik itu sebagai intern atau baik itu sebagai associate atau sebagai legal officer atau legal assistant do your best until you know that you cannot do it or until you find the crossroads jadi aku selalu punya punya pemahaman tahun pertama kamu bekerja kamu belajar untuk berada di posisi itu tahun kedua kamu bekerja kamu sudah cukup belajar dan kamu sudah menjalankan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh company tahun ketiga you have done it for three years you know that you can do it but your career hasn't grown enough and you you started to think why should I be here di sini kalau kamu sudah mencapai tahun ketiga kamu akan mulai looking for job atau kadang-kadang di tahun pertama kalau kamu merasa aduh nih terlalu sulit kamu akan mulai looking for job tapi aku sebagai recruitment consultant aku akan bilang sama kamu apa masalahnya kenapa kamu harus mencari kerja sekarang kamu belum kamu belum selesai tahap pelajaran kamu dan sekarang kamu masih butuh waktu untuk belajar lagi sampai di tahun ketiga di tahun ketiga kamu akan mengetahui apa plus dan minusnya kalau misalnya kamu akan stay di sini setelah tahun ketiga kamu akan menjalani tahun keempat kelima ke enam yang sama aku harus cerita itu ada ada hitungan tiga enam sembilan dan dua belas di tahun ke enam kamu you've been you've been doing the same thing for another three years you got your promotion but again you're in a crossroads ini apakah ini waktunya aku buat keluar ketika kamu di tahun ke enam kamu mengutuskan untuk keluar itulah waktunya kamu keluar kenapa setelah tahun ke enam itu akan menjadi emotional attachment terhadap company atau law firm kamu di tahun ke enam kamu akan ngerasa bahwa oke career progression oke terus habis itu kerjaan oke teman-teman oke gak ada masalah kok disini aku akan bilang sama kamu yaudah kalau misalnya gak ada masalah ngapain keluar gitu tapi kalau misalnya kamu sudah mau bilang oh gak bisa nih kalau misalnya setelah ini aku gak ngeliat diriku jadi partner kayak gitu itu mungkin waktunya kamu untuk pindah ke in-house misalnya kalau kamu kerja di law firm atau kalau misalnya kamu ngeliat kamu kerja di in-house aduh gak bisa nih udah gak mungkin lagi saya dapet promosi soalnya yang di atas udah family semua oke itu waktunya time to move on lalu masuk ke sembilan tahun di sembilan tahun you've been doing all the same thing for another eight years ini udah waktu yang krusial sembilan tahun sebaiknya kamu keluar dari tempat itu atau itu akan menjadi comfort zone kamu selamanya kamu bisa melihat banyak sekali orang yang udah sembilan tahun kerja terus habis itu baru mulai cari opportunity di luar ketika dia mencari opportunity di luar itu akan menjadi sangat sulit untuk melepaskan opportunity itu kenapa? karena satu emotional attachment dari seorang manusia itu tidak terhindarkan kamu udah menganggap kantor itu adalah rumah kedua kamu dan meninggalkan rumah itu sangat sulit jadi akan sangat sulit untuk pindah dari tempat itu ketika kamu sudah sembilan tahun dimanapun tempatnya kalau misalnya memang nanti tempat itu akan menawarkan kamu kerja lagi kamu akan kembali lalu selanjutnya 12 tahun 12 tahun sebagai kamu tidak pernah terfikir untuk keluar dari tempat itu kamu kejar karir kamu kamu jadikan karir kamu on the top di tempat itu nanti di saat yang sama kamu akan berfikir oh oke that's it I have enough jadi buat teman-teman mahasiswa fresh graduate rekan-rekan yang sekarang hadir ke 208 teman-teman yang hadir di sini tolong sebisa mungkin jangan gegabah ketika keluar dari perusahaan karena itu merupakan life-changing decision kalau baru 1 tahun jangan pindah kalau udah 3 tahun boleh yuk mikir-mikir pindah kalau udah 6 tahun itu udah kelamaan kalau 9 tahun ya mending dipikirin lagi deh beneran mau pindah apa enggak gitu next oke ini ada 2 CV yang sorry Kang Gori interaksi sedikit seru banget memang presentasinya cuma mau ingetin aja waktunya kita 5 menit lagi ya oh oke siap silahkan oh gue pikir gue 30 menit oke kita sekarang sudah 25 menit loh gak cepet ya gak berasa ya oke silahkan ya kan oke ini di sini adalah apa namanya contoh CV yang paling sering saya terima yang kanan yang nomor 2 itu adalah kecuali kalau kamu itu adalah fresh graduate jangan pernah buat CV seperti nomor 2 oke kalau misalnya kamu fresh graduate buatlah CV seperti nomor 2 di situ itu adalah Microsoft Word Template jadi jangan pernah bikin buat CV seperti itu kenapa karena untuk foto kamu sebenarnya udah bisa dari link in terus habis itu kamu baru menghabiskan sepertiga dari CV kamu yang mesti bisa kamu isi dengan hal-hal yang lebih baik untuk nama dan foto kamu kita ke slide selanjutnya di CV nomor 1 nomor 1 itu di nama kamu lihat itu hanya cukup nama alamat alamat juga sebisa mungkin kamu taruh sejeneral sejeneral mungkin dan itu cukup taruh misalnya jalan Sam Robusta kamu taruh alamatnya jalan Rpati Ukur Bandung terus habis itu nomor telpon email dan link in jangan pernah taruh personal information seperti tanggal lahir jangan pernah taruh personal information seperti apa namanya tanggal lahir status single atau tidak dan lain-lain karena ini sekali lagi CV ini untuk semata-mata untuk multinational company dan ini yang standar internasional karena menurut mereka itu akan membuat si rekrut itu menjadi bias jadi personal summary keep it neat jangan terlalu panjang ini kamu bisa lihat personal summary itu seperti apa untuk working experiences next slide untuk working experiences kamu bisa melihat kalau misalnya apa namanya di situ working experience tulislah yang paling pertama itu yang terakhir kamu lakukan atau yang present jadi disitu lah senior associate dari tahun 2015 di Baylor McKinsey kamu kasih sedikit penjelasan kenapa kamu ada di situ terus habis itu notable words this is really important you have to put your achievement in here taruh lah disini kamu udah ngapain dan selanjutnya juga ke sebelumnya kamu berikan sedikit pengantar kenapa ada di situ terus habis itu notable words key skills and competencies next untuk key skills and competencies seperti yang kamu bisa lihat jangan pakai diagram kita lawyers kamu jelaskan kamu jelaskan kenapa kamu bisa menjadi seorang sorry apa skill kamu dan kompetensi kamu dalam tingkat profesional dan personal kamu cukup taruh disitu dalam bentuk kalimat next areas of expertise ini adalah tempat dimana kamu sebenarnya skill kamu ada dimana aja sih kayak gitu next ini academic qualification kita bisa next aja next organization experiences di organization experiences ini kamu bisa taruh kamu dulu pernah ikut organisasi apa dan sekarang kamu ada organisasi apa kartu pradi kamu taruh disini terus habis itu kamu taruh sekarang kamu pernah udah dapat award apa aja jadi antara organization experiences itu bisa kamu selipkan awards yang sudah pernah kamu terima oke kita next apa yang akan aku lakukan pertama kali aku melihat CV pertama aku akan skimming jadi dari rata-rata per hari aku terima itu 200 CV jadi aku akan melihat experiences on university and companies and year kalau misalnya memang tidak relevan akan aku tidak akan aku shortlist jadi next aku lihat keywords ada ALSA ada BEM ada MCC mungkin akan aku shortlist ada cum laude ada margin acquisition litigation et cetera itu pekerjaan-pekerjaan yang sudah pernah aku lakukan yang pernah dilakukan jadi itu akan aku shortlist setelah aku shortlist itu akan aku lakukan screening screening itu aku akan baca CV-nya itu baik-baik apakah akan cocok dengan client atau si hiring manager jadi sebagai talent acquisition jadi CV kamu itu pertama akan diterima oleh si recruiter atau talent acquisition dan kamu akan mereka akan memberikan itu kepada bosnya yang notabene yang menjadi bos kamu nanti dan kita akan melakukan cross-check about your skills yang notabene ini biasanya first interview dengan HR dan on average it's basically only 3 detik buat kami semua buat ngebaca CV kamu untuk menentukan CV kamu itu bagus atau enggak next oke bagaimana biar recruiter ini bekerja dengan efektif dengan kamu pertama update CV dan link-in kamu cari recruiter yang benar-benar spesial di bidang kamu dan kamu cari job yang mereka sedang recruit atau kamu cari pekerjaan yang sedang mereka buka dan kamu juga sebagai temenan sama recruiter next build trust and stay honest kamu temenan dengan kamu temenan dengan recruiter kamu harus tetap jujur dan transparan untuk semua skill set kamu dan requirement yang untuk memberikan recruiter ini apa sih yang sebenarnya kamu bisa dan apa dan recruiter akan memberikan advice-advice apa yang sebaiknya kamu tonjolkan dari diri kamu sendiri untuk karir kamu ke depannya dan be clear with potential issue kenapa kamu harus keluar karena reason for living setiap orang itu berbeda-beda dan kita harus bisa mengidentify whether it is the real reason for living atau tidak next stay open-minded and realistic realistic adalah kayak oh Albert aku mau keluar dari sini tapi aku mau increment gaji 100% bisa nggak no itu tidak ada jadi secara secara karir itu sebenarnya udah ada standarnya sendiri kamu itu untuk pindah karir itu di berapa persentagenya terus build a partnership with your recruitment consultant partnership buat orang-orang seperti aku from a plan for your job search in partnership contoh kamu sekarang temenan sama aku tapi kamu baru mau pindah itu sebenarnya tahun depan ya aku nggak akan cari kerjaan buat kamu sekarang tapi aku akan cari kamu kerjaan mungkin di bulan ke-10 atau bulan ke-11 setelah kita ketemu kayak gitu terus be open to feedback on your skill set and your suitability for certain roles and on your interview jangan sampai kamu tersinggung dengan obrolan yang menyakut dengan profesional misalnya kadang-kadang aku cukup sering bilang oh you are too jumpy I'm not gonna process you ya it's part of it's basically part of your career itu bukan urusan saya buat bukan urusan saya untuk membantukan untukkan urusan saya untuk menentukan kamu mau kerja di mana tapi ketika kamu sudah jumpy dan saya tidak bisa pegang itu menjadi itu menjadi kesempatan saya saya tidak mau pegang CV kamu ini sih seperti itu next ini kamu bisa visit ke robertwalters.co.id itu disitu ada beberapa webinar yang mungkin bisa kamu ikutin terus ada juga career advice aku juga pernah bikin artikel 8 ways to prepare for a legal job interview jadi kamu bisa visit ke sana siapa tahu bisa membantu kamu oke next oke mungkin ada teman-teman yang mau bertanya silahkan cepat juga ya oke aduh terima kasih Kang Gori Kang Albertus Pratama seru banget presentasinya tapi sebelum kita lanjutin ke quick Q&A saya mau greetings dulu ada Pak Dandrifanto yang baru hadir selamat sore Pak Dandrif selamat sore hai Pak Dandrif apa kabar Pak selamat sore Pak Dandrif Pak Dandrif sebelum kita melanjutkan dari pemaparan selanjutnya kita mau ke Q&A kita mau dong sepatah dua patah kata perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Penjajaran Pak Dandrif Bantu Budi Hajo SHLLM Kepala Departemen Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi serta kekayaan intelektual silahkan Pak Dandrif selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Assalamualaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf baru gabung tadi dinding dulu Bu Wamen Angela Tanu Sudjid Oh oke baik Pak bahasa terangnya acara ini harus wajib ada enggak hanya satu sesi karena yang namanya teman-teman mahasiswa atau mungkin sekalian juga sudah berprofesi tetap harus di-recharge terus bahwa kehidupan itu ya enggak gini-gini aja option bisa dicari teman-teman semua yang sudah memiliki experience juga memiliki leadership dalam profesi apapun perlu share karena apa dengan adanya virtual engagement seperti ini itu kan akan kita tidak berbatas waktu dan wilayah lagi nih kita enggak perlu harus kumpul dimana macet cari parkir valet enggak cukup minum telat minumnya jadi jangan hanya sekali ini aja talk about alumni sifatnya harus rutin gitu itu ada garongan di situ siap Pak Dandrif ini kita untuk si alumni talk sendiri kita sudah beberapa kali loh Pak jadi mohon support harus ya Pak oh pastilah jangan kerenkan support kalau support hanya bahasa politik perlu apa ininya apa kita lakuin perintahin aja oke siap ada ada ketua umum IKA juga nih jadi nanti kita mau eksekusi ya Kang Kiddo ya kita kita tagih janjinya Pak Dandrif oh iya pasti tapi saya tahu kok Pak Dandrif itu salah satu yang luar biasa men-support dan bukan cuma support memang kalau bilang support itu hanya sekedar memberikan doa dukungan Pak Dandrif itu harus menyediakan minimal satu slot buat mahasiswa atau yang baru lulus atau yang ingin berinteraksi jadi gak cuma ngomong doang sorry aja ya gitu kalau cuma nyeritain oh di begini oh begitu tapi dia gak bisa masukin adik-adik kita minimal satu slot udah deh jangan ngomong dulu deh oke konkret ya Pak Dandrif konkret kalau kalian gak bisa saya masukin mau kemana mau di grab mau di mana ada om Andy itu disitu SDM so we love about discussion only we not about talking action dong hari gini mal kalau emang kita hebat tunjukin sama adik kita eh lu mau masuk tiga bulan bagus loh terus satu hari loh gak beres besok keluar gitu keren 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 oke siap lanjutkan Q&A terima kasih banyak Pak Dandrif hati-hati di jalan Pak insya Allah siap Pak sama baik kita lanjutkan ya ke sesi Q&A kita dari Kang Gori ini sudah ada beberapa pertanyaan to be honest ya Gor ini gue juga belajar banyak loh dari pemaparan lo sebelumnya tadi seperti bagaimana outstanding CV kalau udah yang experience itu akan seperti apa kemudian providing di LinkedIn ternyata itu penting banget ya banget gue gak put the detail sih untuk itu tapi setelah pemaparan lo jadi lumayan kebayang nih oke yang pertama tadi udah saya catat beberapa yang pertama dulu dari Laura Priscilla pertanyaannya gini Gor berapa tahun sih baiknya untuk di satu company ke company berikutnya itu biar kita tuh tidak seperti terlihat kutu loncat gitu oke kalau itu sih tadi juga udah gue sampein ya kalau misalnya stay di company itu ada hitungannya yang 3, 6, 9, 12 dan gue biasanya selalu menggunakan takaran itu untuk melihat bahwa orang ini bener-bener mau pindah atau enggak minimal 3 tahun itu harus gue jawab oke 3 tahun itu dengan pertimbangan lo sudah mendapatkan ilmunya kemudian environment-nya juga lo udah tahu jadi apakah udah cukup siap setelah 3 tahun itu atau takarannya gimana pertimbangannya takarannya itu takarannya itu sebenarnya dari achievementnya jadi kayak lo tahun pertama lo belajar tahun kedua lo udah dapet promosi atau belum nih atau masih kayak masih tahun pertama masih kayak gitu-gitu aja di tahun ketiga kalau lo udah ngerasa mungkin kecewa belum dapet promosi atau lo di tahun ketiga itu udah ngelihat oh masih begini-begini aja nih gue disini mungkin ini bukan tempat gue mungkin itu bisa jadi waktunya lo buat pindah oke baik gitu idaman kayak meresapi sekali ya sangat saya sangat meresapi loh saya banyak mendapatkan ilmu terima kasih loh Kang Gori pencerahannya bukan hanya untuk para mahasiswa dan fresh graduate menurut saya ini buat kita yang udah experience juga lumayan merefresh oke satu pertanyaan lagi ya admin boleh ya oke ini ada dari nompar dede selamat sore Kang saya Naomi ketika sudah tahun ketiga bekerja di tempat yang sama kemudian ingin pindah menurut Kang Gori lebih baik field yang sama atau pindah ke lapangan yang lain atau sebaiknya kita present diri as as a generalist atau specialist padahal baru tahun ketiga bekerja pro kontranya mohon masukkannya oke quick answer ya itu kalau bisa itu jujur aku gak bisa jawab pakai quick answer singkatnya gini itu kembali itu kembali ke kalian kalian mau jadi apa itu jujur aku gak bisa jawab pakai quick answer itu jawabannya cuman kembali ke kalian kalian mau jadi apa karena itu tergantung dan aku harus ngobrol langsung sama orang itu dan kira-kira aku bisa mendapatkan oh kalau emang hobi kamu ini kamu lakukan ini kalau kamu hobi kamu ini kamu lakukan ini kayak gitu itu kayaknya ada satu lagi dari Abiyandri Fikri Akbar deh dan itu gue malah mau gue jawab tuh boleh gak? oke silahkan boleh dari Abiyandri Fikri Akbar oke silahkan jadi gini ada beberapa memang untuk field yang menyarankan untuk menggunakan foto contoh marketing sales marketing semuanya butuh foto tapi karena kita legal person sebaiknya jangan kenapa satu tadi kamu bisa kamu bisa bilang adanya subjekvitas tapi bukan itu poinnya poinnya adalah ketika orang membaca CV kamu dia tahu apa keahlian kamu yang seperti aku bilang tadi kita tuh sebenarnya cuma skimming down dan butuh 3 detik buat ngeliat oh oke ini bagus ini enggak ini bagus ini enggak dan kita mencoba itu se-efisien mungkin sebelum kita baca lagi betul-betul CV kamu kalau CV kamu udah ada foto duluan saya udah menghabiskan waktu 2 detik buat ngeliat foto kamu dulu sebelum saya baca yang lain gitu sih oke Gor itu sebenarnya menarik sih karena itu gue pernah punya pengalaman juga agak debate sama HR jadi beberapa itu tapi kalau internasional atau american minded menurut gue itu yang enggak pakai foto itu cukup lumayan kepakai itu tapi di beberapa company ada loh mereka yang melihat dan men-skimmingnya itu dari foto duluan gitu nah apakah untuk kalau lo kan di spesialis legal recruitment nih apakah lo berbicaranya ini khusus untuk di legal specialist recruitmentnya atau in general lo mensajis enggak untuk tidak menampilkan foto untuk diisi gue hanya ngomong di bagian legal jadi untuk lawyer multinational company yang masih yang untuk mencari legal itu yang gue sarankan karena gue juga melakukan training ke beberapa HR HR buat khusus untuk legal ke teman-teman klien gue itu juga gue harus ngasih tau mereka lo sebenarnya gak butuh ngeliat yang lain lo cukup butuh ngeliat yang misalnya yang dicari keywords-keywords inilah yang lo butuhin sebenarnya buat mereka oke oke thank you banget Kang Albert Gori ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi cuman time keepernya juga udah lumayan galak nih 2 menit kak oke kita nanti pokoknya teman-teman yang masih penasaran dengan Kang Gori pokoknya bisa through by email atau nanti bisa langsung deh tanya-tanya langsung oke kita mau ke narasumber kita yang kedua sekali lagi terima kasih Kang Albert Gori thank you Gor yang kedua kita akan ketemu dengan teh Dita Wira Praja oke silahkan admin sudah siap untuk pemaparannya juga teh Dita udah siap nih kayaknya jadi langsung dimulai aja nih teh idaman silahkan tapi sebentar mau ada video video singkat baik-baik silahkan dinikmati ada suaranya gak sih suaranya keluar gak kayaknya gak keluar ya oke ini sebenarnya video singkat teh Dita teh Dita juga merupakan founder dan principal trainer of GW Ethicate Indonesia teh Dita juga merupakan HR business partner pada PT Pertamaian Persi oke terima kasih admin yang sangat baik sekali sudah menampilkan video maaf tadi tidak suaranya gak lengkap dari awal ya silahkan teh Dita dimulai pemaparannya waktunya sama dengan kangguri kalau bisa di 25 menit kemudian 5 menit nanti kita ada Q&A silahkan teh Dita oke sebentar oke udah mulai kelihatan belum ya sudah teh sudah kelihatan oke sebentar oke sudah sudah hai semuanya senang sekali senang sekali saya bisa bergabung disini terima kasih banyak kepada Ika FH Unpat teh Idaman tadi kangguri juga sudah memberikan presentasi yang luar biasa thank you so much for the opportunity dan hari ini saya senang sekali bisa share dengan adik-adik rekan-rekan semua tema yang sangat menarik tentunya ya yaitu building your career and conquering job interviews ini nih yang sering menjadi momok kadang-kadang ya karena kita sudah siap tapi begitu mau berangkat job interview tuh aduh dekan tuh kayak gimana gitu nah kita akan kupas tutas hari ini seperti apa sih untuk mempersiapkan diri agar kita menjadi sosok yang ekselen terkait hal ini oke nah ini saya ingin meng-highlight juga kepada teman-teman disini kan building your career tertera disini ya bahwa saya itu fokus sebagai HR business partner di Pertamina selama 10 tahun sampai sekarang dan juga di DWRK Indonesia dan kalau yang bertanya Kak itu gak ada hukum-hukumnya sama sekali ya yes you are correct jadi memang meskipun kita backgroundnya itu dari hukum ada banyak sekali di luar sana pekerjaan yang so wide and so big that we can definitely choose jadi jangan khawatir kepada teman-teman yang merasa aduh kalau saya bekerja tuh nanti seperti apa sih hey apalagi sekarang ini jaman covid di luar sana banyak sekali posisi-posisi yang tentunya malah tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya gitu apakah itu youtuber apakah itu sebagai speaker atau hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak tidak terfikirkan oleh kita gitu jadi meskipun dulunya memang kita aktif di lingkungan yang lekat dengan law nanti nanti kita juga bisa mengembangkan diri atau memilih bidang-bidang yang lain jadi jangan khawatir kepada adik-adik semua oke nah sebelum saya mulai saya ingin tanya dulu nih I want you all to think with your minds can you describe your detailed job five years from now coba bayangin deh lima tahun dari sekarang kebayang gak kira-kira teman-teman lagi ngatain ada yang mungkin langsung oh saya udah tau nih saya mau posisinya ini posisinya ini great tapi kalau if you cannot well it's okay karena percaya atau tidak only four out of ten university students actually know what they wanted to be ini dari McGraw Hill jadi banyak dari kita yang saat kita kuliah kita tuh sebenernya masih bingung gue tuh mau jadi apa ya nanti ya bingung gitu mulainya dari mana aduh teh saya tuh sukanya ini tapi pekerjaan apa yang cocok ya nah itu yang akan kita kupas tuntas bersama-sama jadi hari ini kita akan membahas dua hal yang pertama discovering yourself and building your career early kenapa saya harus highlight early meskipun kita masih semester 1 semester 2 atau kita baru masuk ke pekerjaan tertentu it is never too early to start elevating yourself untuk membangun CV kita membangun personality kita itu tidak ada kata terlalu cepat jadi jangan mikir ah nanti aja deh semester 7 deh semester 8 baru gue pikirin deh hey dari awal juga udah bisa loh dan yang kedua setelah kita tahu nih tujuan kita kemana how to conquer job interviews bagaimana cara kita landing kekerjaan impian itu melalui trik-trik agar kita bisa sukses di job interview oke yang pertama kita akan masuk discovering yourself terlebih dahulu saat kita discover kita harus find yourself kadang kita di lingkungan hukum kita akan sangat terekspos dengan menjadi lawyer misalnya menjadi jaksa menjadi hakim hal-hal yang berhubungan dengan hukum nah itu it's great if you want to be that tapi banyak dari kita yang mungkin juga punya passion-passion lain gitu nah yang harus kita lakukan step pertama adalah finding yourself jangan sampai kita masuk kerja terus kita nyesel ternyata ini bukan passion gue ini disini nah cara untuk kita menyiasatinya seperti apa yang pertama coba kita jawab sama-sama ya saya suka apa coba mempikir saya sukanya ngapain ya misalkan kalau saya saya suka ngobrol yang kedua saya happy kalau nah kita bisa aja pekerjaan kita apa tapi kita happy saat melakukan sesuatu misalkan saya happy kalau saya bertemu dengan orang baru yang ketiga saya merasa berguna kalau nah ini sangat penting karena kita bisa suka sesuatu tapi saat kita lakukan itu sebenarnya tidak berguna untuk orang lain maupun sekitar kita contoh saya suka Netflixan kak nah tapi apakah kamu merasa berguna saat kamu Netflixan 24 hours a day 7 days a week probably not ya jadi kita harus jawab yang sesuai saya merasa berguna kalau ngapain nih misalkan saat saya sharing dengan orang lain selanjutnya masuk saya merasa mumpuni saat ngapain kalau misalnya mumpuni yang akan relate dengan nomor 5 saya percaya diri saat saya ngapain saat saya melakukan apa nah dari 5 hal ini saat teman-teman bisa menjawab ini congratulations Anda sedikit banyak sudah belajar kira-kira passion Anda itu apa nah apakah passion ini artinya that's my future job oh belum tentu bisa aja ternyata passionnya itu nanti adalah negotiating itu passionnya saya saya sukanya emang berdebat sih kak emang sukanya mencari-cari aja gitu research terus akhirnya bahagia banget merasa mumpuni kalau misalkan statement orang tuh bisa saya bantah wah itu saya happy banget gitu berarti itu mungkin passionnya negotiating debating tapi itu percaya atau tidak teman-teman bisa kita aplikasikan di pekerjaan apapun mau nantinya jadi lawyer nantinya jadi recruiter seperti mas Gori tadi nantinya misalkan menjadi pilot kah menjadi pramugari kah menjadi bekerja di kementerian BUMN it's so wide apapun passion kita yang tadi kita temukan that will definitely be your armor into whatever field you choose jadi intinya itu akan memberikan kita plus point di pekerjaan yang akan kita ambil nanti jadi kenapa mesti nunggu cari passion dimulai dari sekarang you have to start right now to know what your passion is agar saat kita bekerja kita tidak merasa doll kita tidak hanya merasa kalau misalkan masuk ke company aduh saya cuma jadi corporate slave nih saya cuma mengerjakan yang sesuai SOP tapi saya tidak merasa I don't feel alive I don't feel happy nah inilah dimana passion comes very importantly jadi harus diingat apakah passion saja cukup tidak saat teman-teman terutama yang masih kuliah nih ya passion harus dibarengi dengan yang namanya preparedness kesiapan nah kesiapannya gimana itu akan kita kopas di slide selanjutnya dengan adanya passion dan persiapan yang pas itu akan menjadikan Anda mendapatkan bright white future jadi jangan khawatir apakah nanti saya akan dapat kerja ya apakah nanti ada apabila kita berusaha pasti ada jalan itu yang harus kita ingat oke nah kita misalnya nih sudah tahu passion kita apa mau sudah tahu atau belum no problem tapi saat kita masih kuliah terutama kita bisa mulai nih membangun head start mencuri start dari rekan-rekan yang lain misalnya kita kalau misalnya remunis zaman dulu kan suka ya kadang-kadang selesai gak ada dosen atau misalnya selesai kampus yaudah deh kita minum es kelapa dulu ya hang out di kelapa gitu ya di es kelapa yang deket kampus gitu nah kenapa tidak kamu mulai sekarang untuk curi start membangun CV membangun personalitas caranya seperti apa contohnya mulai aktif di organisasi kampus menjaga IPK agar cukup penting gak sih kak IPK tinggi tidak IPK bukan segalanya dan tidak memastikan seseorang itu akan baik dalam pekerjaannya tidak tapi believe it or not kalau teman-teman mau masuk nanti ke perusahaan hal pertama yang dicek apa sih kelekapan administrasi kan dan ada minimal IPK ya at least cukup lah untuk bisa nantinya masuk ke pekerjaan yang kita inginkan yang selanjutnya aktif di kegiatan sosial memiliki prestasi di bidang akademis misalkan kalau kita di fakultas hukum ikutlah mood court ikutlah misalnya debate ikutlah kegiatan-kegiatan yang terkait di kampus ikut ALSA dan nantinya bisa ikut lomba-lomba yang berkaitan dengan background kita jadi kalau misalnya kita ditanya nanti oh ini fakultas hukum dulu pengalamannya apa at least we have pengalaman gitu kalaupun tidak harus menang paling tidak punya pengalaman and that is very important untuk pihak HR mengetahui itu gitu karena pengalaman saya selama 10 tahun di HR seseorang yang IPK nya perfect 4 dibandingkan seseorang yang IPK nya hanya misal 2,75 tapi dia sangat aktif dia memiliki link yang banyak dia memiliki plus point yang banyak kita pilihnya yang 2,75 percaya atau tidak oke jadi harus pastikan kita itu well balance lalu selanjutnya mulai sekarang mulai deh punya target one day one productive task kalau misalkan lagi mager pengen di rumah gitu no problem tapi paling tidak one day itu kita melakukan sesuatu yang bisa membuild CV kita gitu nah yang selanjutnya building network soanlah sama alumni join organisasi ketemu sama individu-individu jangan takut untuk membuka diri ngobrol sama orang baru karena tadi sudah di mention juga oleh mas Gori we can find jobs everywhere sampai pernah saya ibaratnya dapet proyek itu dari seseorang yang saya kenal dimana di mall lagi ngantri mau bayar ya itu kita ngobrol gak sengaja tiba-tiba saya diundang untuk menjadi speaker di perusahaannya dia siapa sangka ya kan ke mall kita tadinya hanya mau beli pampers gitu misalnya eh tiba-tiba landing a job we don't know selanjutnya sortir rekan-rekan ring satu kita orang-orang terdekat kita itu orang-orang yang positif artinya apa sih berteman itu boleh dengan siapa aja wajib temenan dengan siapa aja tapi hati-hati saat memilih teman dekat pilihlah yang memang support kita ke arah yang lebih baik kadang-kadang kita pengen nih berubah gitu kita pengen wow I want to do this I want to do that teman-teman dekat kita kayak aduh lo ngapain sih kerajinan banget udahlah udahlah kita hang out aja lah gitu buyar di akhirnya rencananya nah itu yang kenapa kita penting untuk kita mengelilingi diri sendiri dengan orang-orang yang positif next hargai diri sendiri ini kalau misalkan saya dari segi seorang HR segi seorang profesional segi dari seorang wanita hargai diri sendiri apa kita harus mulai melakukan hal-hal yang baik agar orang lain juga menghargai kita contoh menghargai diri sendiri apa sih yang pertama lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif jangan sampai kita terjerumus ke pergaulan yang kurang baik apalagi kalau lagi kuliah jauh dari orang tua yang ngekos gitu ya selalu berpikir positif orang tua kita udah capek-capek nih nguliain kita kita harus selalu berpikir apa yang bisa kita berikan untuk orang tua kita atau keluarga kita ya dan yang selanjutnya make a five year timeline jadi harus mulai sekarang nih terserah timelinenya apa mau saya mau udah menikah aja teh boleh saya mau sudah bekerja di law firm top notch Jakarta boleh saya sudah mau jadi anchor misalkan boleh anything you want yang penting everyday step by step kita sudah mulai untuk masuk menuju tujuan kita oke nah selanjutnya kalau kita masih belum tahu nih sampai sekarang saya mau jadi apa tidak apa-apa bukan berarti kita jadi berdiam diri kita gak ngapa-ngapain kita bisa menambah atau elevating ourselves dengan soft skill atau positive things yang pastinya akan terpakai di semua lini pekerjaan apa aja sih contohnya yang pertama bahasa Inggris I cannot underline how important it is right now for us to speak English itu sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang sesuatu yang mewah ya itu harus menjadi sebuah kebutuhan teman-teman jadi mulai sekarang jangan lagi berpikir aduh ya dia dapat pekerjaan itu karena dia bisa bahasa Inggris hello it is right now the time for everybody to speak the international language and it is not at all a hassle anymore untuk belajar karena kita bisa belajar dari mana saja dari Youtube sampai sekarang bisa ada less kita hanya dengerin aja ya ngobrol sama orangnya jadi kita pilih waktu langsung belajar jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak menguasai bahasa Inggris yang kedua sharpening your soft skills ini yang harus saya tekankan selama saya berpengalaman di HR soft skill itu sangat-sangat penting untuk menentukan kesuksesan seseorang apakah itu dari public speakingnya dia apakah itu dari cara dia merepresentasikan dirinya dengan cara dia berpakaiannya etikanya dia seperti apa karena jujur orang pintar itu banyak sekali tapi saat ada banyak orang pintar kita pilih yang mana sih kita pilih yang plus poinnya banyak gitu nah itulah mengapa soft skill comes so importantly untuk kita bekerja dan kita sukses di situ salah satu soft skill yang saya sangat-sangat tekankan untuk teman-teman bisa gitu adalah public speaking kenapa saat kita memiliki banyak ide kita itu smart tapi kita tidak bisa menyuarakan ide kita it will be quite a lost road jadi harus pastikan kita bisa paling tidak menyuarakan secara baik sehingga message yang ingin kita sampaikan itu dapat ke rekan-rekan kita selanjutnya yang bisa kita lakukan learning a third language sekarang bahasa Inggris Chinese French you want to learn German anything you want selanjutnya teman-teman jangan lupa saat bekerja mohon maaf saat kuliah itu untuk mengambil pekerjaan tambahan dengan internship yang namanya kuliah sama bekerja itu totally different totally different I cannot underline how important it is for us to understand bahwa yang namanya bagus di perkeliahan belum tentu bagus di pekerjaan jadi sangat baik untuk teman-teman mulai sekarang coba cari internship atau volunteerism sehingga tahu dunia kerja itu seperti apa selanjutnya tech savvy kalau kita sudah aim untuk suatu pekerjaan kita harus tahu teknologi apa sih yang berkaitan dengan pekerjaan itu mulai belajar dari sekarang misalkan kita suka analisa misalnya kalau di fakultas hukum kita kan tidak belajar Excel secara mendalam ibaratnya mulai sekarang kalau kita suka analisa data dan segala dari sekarang jago-jagoin deh semua aplikasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dituju dan yang selanjutnya ini juga sangat-sangat lekat yang namanya image is very important saya bukan bilang kita harus fake kita harus tidak menjadi diri sendiri bukan tapi kita harus selalu aware bahwa apa yang kita post di social media itu akan dilihat loh oleh HR akan dilihat loh oleh future employee itu seperti CV kita berjalan gitu jadi kalau menurut saya platform apapun itu pastikan sebelum kita post kita berpikir dulu ini impactnya apa ya nanti sekiranya orang melihat postingan ini ini yang harus lekat di pikiran teman-teman sebelum memilih suatu posting oke itu dari sisi yang pertama dan kita akan masuk ke sisi yang kedua kita udah tadi finding ourselves inginnya kita seperti apa sih gitu nah yang tahapan selanjutnya kita langsung melamar Alhamdulillah tiba-tiba dipanggil nih lalu tes tahapan pertama kedua ketiga keempat lolos tiba-tiba bisa datang ke Jakarta untuk interview nah loh langsung deg-degan oke apa yang harus kita lakukan tau atau tidak teman-teman 74% of candidates failed during interview dan ini bukan sesuatu yang aneh karena bisa saja seseorang they look great on their CV begitu datang yang tadi saya bilang soft skill tadi presenting themselves nya itu tidak baik tidak menunjukkan manner yang baik etika yang baik gitu dan itu akhirnya berdampak wah kayaknya gue gak bisa nih kerja sama orang yang seperti ini kayaknya dia terlalu wild misalnya atau dia terlalu bagaimana nah ini yang harus kita pahami jadi succeeding on interview ada dua hal yang harus teman-teman lakukan prepping on the inside and prepping on the outside udah kayak iklan ya but it's true you gotta prepare from two sides jadi kita harus lihat road to interview success yang pertama teman-teman harus know your battlefield jangan berperang dengan membawa senjata yang salah teman-teman ya kita harus tahu nature of business nya itu apa anda melamar kemana law firm anda melamar ke BUMN anda melamar ke kementerian atau industri kreatif misalnya ke majalah atau hal yang lainnya itu semua rulenya berbeda saya tidak bisa menjembringkan satu persatu karena itu kelasnya udah pasti banyak seharian jadi intinya kita harus tahu nature of business nya itu apa dan percaya atau tidak semua itu ada ilmu dan ada aturan tidak tertulisnya masing-masing seperti contoh kalau misalnya kita melamar ke BUMN atau ke kementerian yang notabene lebih formal ya dibandingkan dengan di majalah misalnya kita gak bisa kita datang lalu sudah pakai gel manicure warna-warni tiga warna ya udah bendera dari delapan negara itu kita kita pasang itu sudah pasti akan memberikan kesan yang tidak baik beda kalau misalnya kita mau melamar jadi di TV mereka mungkin tidak peduli gitu malah lihat oh keren nih ini pas nih untuk creative director misalkan gitu nah ini yang harus kita pahami dan yang selanjutnya first impression is your lasting impression artinya apa sih teh? artinya the moment you walk into that interview room 30 detik pertama seluruh mata akan mengakses dirimu akan mengakses anda ini orang-orang orangnya kira-kira kayak gimana ya contoh misalkan kita mau interview di daerah Monas deket-deket Monas itu rumah kita jauh ya dari jauh lah lalu kita ke sana naik gojek karena kita terlambat lalu hujan di jalan udah basah kuyuk semua bete kesel begitu masuk boro-boro kita senyum misalnya lalu kita masuk lu bilang aduh iya nih pak tadi di jalan gini-gini nah 30 detik pertama orang sudah menilai anda yang pertama anda tidak rapi karena misalkan pakaiannya jadi berantakan basah kuyuk ya kan orangnya tidak profesional dilihatnya yang ketiga wah ini orangnya tidak bisa memanage waktu dengan baik jadi hal-hal seperti ini yang akan lengkap meskipun nanti misalkan setelah bekerja sama dia akan akan luruh dengan sendirinya tapi the first impression itu akan selalu ada gitu oke jadi harus diingat selanjutnya always look good to feel good saya bukan bilang kita harus selalu memakai barang yang mahal tidak tapi kita harus selalu memakai pakaian yang pantas untuk merepresentasikan diri kita sendiri gimana people want to take us seriously kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita dengan perpakaian yang representatif gitu ya selanjutnya tunjukkan sisi positif dalam diri seperti yang saya bilang tadi orang saat baru ketemu itu gak peduli kita tadi datangnya naik apa kita tadi kena macet sepatunya nyangkut dipaku misalnya they don't care they just care the moment you walk into the room are you a good person or are you not jadi kita poles dulu lah kita bring our positivity saat kita masuk jadi auranya itu dari awal sudah enak masuk sapa terlebih dahulu ini ilmunya sangat-sangat besar dan luas jadi itu memang harus udah ada satu sesi sendiri ya nah ini yang selanjutnya sangat penting you have to do your research guys you got to gak bisa kita datang lalu ditanya ya silahkan menurutmu perusahaan kita bisa dibawa ke arah mana iya pak saya sebenarnya masih kurang paham sebenarnya perusahaan ini itu kayak gimana oh itu udah fix langsung goodbye ya jadi kita harus melakukan research selanjutnya kalau kita mau lebih oke lagi kita tahu detail interviewer kita itu siapa namanya jabatannya misalnya jadi kita tahu cara kita bersikap bagaimana atau saat kita menjawab kita bilang baik terima kasih pak Andi wah pak Andi udah senyum wah dia kenal nih sama saya dia research nih wah keren nih anak gitu plus point selanjutnya hargai waktu saat kita ditawari waktu interview ini yang saya lihat fenomena jaman sekarang terutama adik-adik yang masih kuliah yang baru lulus misalnya ya ini pengalaman pengalaman saat saya di recruitment sampai it becomes oh mudah-mudahan lulusan umpet jangan sampai seperti ini ya contoh ada yang bilang halo selamat ya anda keterima di perusahaan ini silahkan datang dan wawancara ya jam sekian lalu yang bersangkutan bilang aduh kak maaf ya saya tuh ada kondangan bisa gak diganti pertama udah ngobrolnya udah kayak saya teteknya sendiri gitu ya di rumah itu yang pertama yang kedua it shows unprofesionalism please do not do that saat perusahaan sudah menawarkan kesempatan hargai dan kita yang mengikuti perusahaan bukan perusahaan yang mengikuti kita because honestly the world doesn't revolve around us yang namanya recruiter yang namanya HR bisa menemukan pengganti Anda hanya dalam waktu 5 menit jadi lakukanlah sebaik mungkin oke selanjutnya sebelum interview kalau misalkan kita merasa tidak nyaman dengan yang namanya speaking meeting new people latihan di rumah gak masalah keliatannya agak lucu ya di depan kaca gitu kayak selamat siang saya Dita Wirap Raja saya lulusan FH4 angkatan 2006 mungkin orang mikir itu kenapa ya mbak itu ya di depan kaca seharian hey practice makes perfect so it's okay for you to practice dan itu akan mempermudah teman-teman saat melakukan interview tadi oke most common mistakes kalau interview apa sih yang pertama memakai dress code yang salah itu yang tadi saya bilang harus tahu battlefield kita itu di mana jangan sampai salah semuanya berjazz misalkan kalau mau kalau firm semua udah berjazz rapih kita datang pakai apa polo shirt sama celana bahan misalnya udah kesannya itu unprofessional yang kedua tidak menghargai waktu yang ketiga saat kita ngobrol tiba-tiba HP berdering ya itu tidak pas selanjutnya tidak melakukan research dan yang selanjutnya memalsukan informasi ini harus hati-hati ya teman-teman bisa aja kita tulis IPK sekian saya misalkan bisa delapan bahasa lambas lawan akan ketahuan kok gitu jadi tidak perlu kita mencaturkan hal-hal yang palsu ya jadi jadilah diri sendiri jadilah yang terbaik dari diri kita sendiri selanjutnya kita harus fokus dan kita tidak bertele-tele dalam menjawab pertanyaan misalkan ditanya visi-misi kamu apa sih kita jangan sampai cerita oh ya jadi saat saya kecil bla 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 no they're asking about your vision and mission right now answer it promptly seperti itu big no dalam interview so pengalaman saya apabila muncul pertanyaan ini kesan yang ditimbulkan akan kurang baik ya jadi jangan sampai kita masuk ke dalam ranah ini kecuali kalau kita ditanya ya ditanya misalnya yang pertama mohon maaf perusahaan ini bergerak di bidang apa ya that is your job to find out not the interviewers yang kedua permisi bu saya kira-kira lolos tidak ya kemungkinan saya lolos gimana ya oke kalau kita sampai bertanya seperti itu kemungkinan lolosnya nihil ya tidak banyak karena it is something that is very impolite to ask yang ketiga berapa jumlah gaji yang akan saya terima kecuali mereka bertanya oke kita mau penawarannya segini kamu gimana nah kalau gitu boleh kita menjawab ya tapi kalau misalkan tidak ditanya please do not come into consideration of you asking this question because it will not be good sekarang saya ingin mengedepankan yang namanya tadi first impression is very important kalau kita lihat nih ya wajah dua orang ini kita adalah interviewer lalu datanglah orang-orang ini mau ngelamar kira-kira gimana sih teman-teman kan ada yang bilang ah ya udah kenapa sih peduli banget soal penampilan ini lihat kita lihat ini rambutnya berantakan yang satu bawa-bawa laundry yang bawa laptop tapi bawa laundry-an juga hal-hal seperti ini yang bisa membuat kita terlihat unprofessional beda cerita kalau yang datangnya seperti ini profesional kan langsung kesan yang diberikan itu berbeda padahal ini dua orang yang sama orang yang tadi dan orang yang sekarang itu sama ini cuma beda baju dan sudah mandi sudah di-blow rambutnya dan satu pakai gel rambutnya tapi kesan yang ditimbulkan berbeda this is professionalism this is image that you want to portray saat Anda masuk ke dalam interview professional oke jadi yang harus kita kedepankan adalah beberapa hal percaya atau tidak pada menit pertama orang melihat yang dilihat itu 55% apa sih visual visual itu artinya apa body language kita cara kita bergerak dress and grooming cara kita berpakaian posture and poise saat kita duduk saat kita berdiri itu seperti apa etika kita seperti apa dan yang terakhir manners kita itu hal pertama yang orang lihat visual apalagi banyak mungkin melihat ya lelaki itu makhluk yang visual itu tidak salah gitu karena memang hal pertama yang otak kita proses is the visual of a person dan yang kedua apa sih setelah itu ini baru muncul vokal seringkan pernah tidak kita ill feel saat seseorang mulai bicara padahal tadinya terlihat keren tadinya terlihatnya keren begitu bicara ayah aku tuh gak tau aku wah kok bicaranya jadi kayak gitu ya waduh itu akan menunjukkan unprofessionalism jadi kita harus latihan juga nih yang namanya vocal tone pitch volume speed saat berbicara aksen kita flow kita enunciation itu bisa membantu kita memberikan kesan yang lebih profesional dan lebih meyakinkan dan yang terakhir percaya atau tidak yang dibengar adalah words that is the last thing a recruiter or an interviewer will listen to you your words itu akan dapat di cover dengan visual yang baik vokal yang baik dan itu akan terlihat sangat-sangat representatif jadi itu yang harus kita latih jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu do your best and you have to feel your best and you have to look your best dengan melakukan tiga hal ini dipastikan dan sukses akan mengikuti apapun posisi yang teman-teman achieve kira-kira itu yang bisa saya share oke thank you teh Dita ini in line juga ya sama yang tadi disampaikan sama Kang Gori kemudian di teh Dita ini kita jangan lupa untuk be your best self tapi juga tidak tidak mengindahkan apa ya kita be yourself tapi kita juga balance gitu loh dengan soft skill kita dengan academic skill kita juga terus tadi ada beberapa yang saya note juga kita gak perlu nih nunggu untuk kita bisa mencari passion kita jadi apa yang ada di depan mata apa yang kita suka itu bisa kita jalanin kemudian ada juga positif-positif yang mindful yang bisa kita share ini ada one day one productive day itu bagus banget ya jadi buat teman-teman yang masih bingung pokoknya harus tetap bergerak terus cari kegiatan yang positif yang produktif itu pasti banyak banget kemudian bagaimana kita bisa prepping ourselves inside and outside jadi gimana lagi-lagi ini harus balance look goodnya gak hanya dari luar tapi di dalamnya juga jangan sampai zonk ya kira-kira begitu ya teh Dita terima kasih teh Dita kita akan masuk ke Q&A sebentar oke mohon maaf untuk teman-teman kita tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan yang pertama ini ada pertanyaan dari Indriani Vera Natalia mungkin Indriani mau bertanya langsung silahkan bisa diaktifkan speakernya jadi penjelasannya mending kita ngobrol aja biar lebih ya silahkan halo ini gak kelihatan ya Indri-nya ya ada gak akunya kelihatan oke Indri ya halo ya perkenalkan saya Indri alumni Eval 4 2016 mungkin mau bertanya dikit teh jadi sebenarnya teh Dita tuh discover dirita-dita akan fokus tentang personal development tuh kapan ya kira-kira nah ini berkaitan dengan kayak misalkan normally tuh orang tuh discover ourselves tuh kapan karena misalkan kan discover ourselves tuh bukan cuma bidangnya doang misalkan kayak saya mau mendalami di energy law atau litigation atau yang lain-lain tapi juga kayak misalkan saya mau kerja di mana mau jadi lawyering atau in-house council kayak gitu nah normalnya tuh berapa lama dan ini berhubungan juga dengan pemaparan kanggori tadi sebenarnya kan ini kan menyebabkan adanya tendensi buat jumping sebenarnya karena kita mungkin masih mencari-cari mungkin kalau dari lulus kuliah mungkin udah tau nih kira-kira mau kerja di bidang apa bidangnya fieldnya tapi once ketemu sama kerjaannya kok saya gak suka ya atau enggak kok saya kayaknya maunya disini ya kayak gitu kayak bekerjaannya kayak gitu dan itu semuanya berbeda banget sama yang dipikirkan pas kuliah nah itu normalnya gimana ya teh kayak apakah itu hal yang juga bisa dimaklumi oleh HR atau enggak kayak gitu ya terima kasih ya Indri terima kasih Indri pertanyaannya bagus silahkan langsung dijawab jadi jadi gini Indri kalau saya bisa highlight yang namanya discovering ourselves itu tidak akan berhenti mau kita sudah kita masih kuliah sampai kita kerja pun yang namanya visi misi kehidupan itu bisa shift jadi tidak akan sama saat saya kuliah sama misalkan saat saya sekarang nih anak udah empat itu visi misi saya tuh berbeda akan berbeda gitu untuk bapak-bapak mungkin bisa dijawab oleh bapak-bapak cenderung kan provide untuk keluarga hal-hal yang sebagainya tapi kalau kita terutama ini kita share women to women juga yang namanya wanita itu akan ada shifting terutama apabila nanti kita sudah berkeluarga itu bisa shifting dan HR itu paham mengenai hal itu jadi ada beberapa fenomena yang sampai bilang wah kayaknya perusahaan A itu cenderung rekrutasinya tuh lebih banyak laki-laki karena kalau misalkan wanita ada ilmunya juga jadi apakah tidak apa it's fine yang namanya kita discovering ourselves itu tidak akan berhenti sampai kapanpun dan finding your passion itu juga tidak akan bisa berhenti gitu it takes a long time untuk seseorang bisa akhirnya tahu wah ternyata passion saya ini nih gitu dan bisa saja berbeda dengan pada saat kita kuliah gitu so there's nothing wrong with that oke begitu ya Indriani ini kalau boleh nambahin sedikit nih sebenarnya background Tehdita juga sebenarnya yang tadi Tehdita ceritain adalah sedikit pengalaman pribadi dari Tehdita ya karena setelah lulus kemudian sempat juga menjadi lawyer kemudian setelah beberapa lama pindah ke PT Pertamina dan kemudian disitu menemukan mengenal dunia HR kemudian juga kemudian menjadi suka sampai akhirnya menjadi certified trainer ya mempunyai Dewi Etiket terima kasih Tehdita untuk jawabannya oke saya ke satu pertanyaan lagi akan saya sedikit compile bagaimanakah Tehdita memikirkan pekerjaan yang sekarang ini masih sejak masa kuliah dulu dan menyiapkan strateginya nah karena ini mirip Tehdita satu lagi begini jika di selama kuliah bekerja namun di posisi freelance dan di luar legal hanya dalam waktu tiga bulan apakah dicantumkan saja atau tidak ini lebih ke kanggori sepertinya ya lebih relate-nya oke mungkin kepertanyaan ini dulu Tehdita ke Amanda Yola angkatan 2017 saya ingin bertanya bagaimana cara memaparkan hard skill dan soft skill tanpa meninggalkan kesan angkuh dan sombong silahkan Tehdita yang pertama tadi atau yang Amanda dulu nih boleh sekalian aja sekalian aja oke menyambung yang pertama dulu aja boleh yang pertama dulu bagaimana sih bisa mempersiapkan dari awal sampai bisa berpikir untuk berkarir gitu jujur saya sebagai seorang wanita dan saya dulu di fakultas hukum saya memang sangat tertarik awalnya itu menjadi lawyer jadi makanya saya ikut juga di mood court waktu itu saya ikut maritime ada yang ikut maritime mood court pasti banyak ya pasti banyak ya hello dan itu saya juga waktu itu ketua debate fakultas hukum sekarang masih ada mudah-mudahan debate ya dan saat itu saya hanya berpikir apa yang bisa men-shape saya untuk bisa menjadi lawyer yang baik gitu jadi saya ingin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kampus saya itu sesuai nih dengan passion saya saya ingin menjadi lawyer pada saat itu ya nah jadi setelah lulus saya masuk di salah satu law firm di Jakarta lalu saya menikah nah inilah yang merubah visi-visi saya akhirnya setelah menikah ada juga pertimbangan misalnya pertimbangan dari suami aduh kayaknya saya prefer kamu pulangnya pasti deh gitu yang namanya lawyer pulangnya tentu wow luar biasa gitu ya bisa 24-7 gitu nah makanya saya akhirnya berpikir aduh saya ingin contribute untuk negara gitu gimana caranya yaudah saya di BUMN dan Alhamdulillah ada jalannya saya akhirnya diterima di Pertamina gitu itu yang namanya shifting nah setelah masuk ke Pertamina saya tuh sempat mempertanyakan kenapa sih saya nih lulusan hukum kok masuknya ke HR ya bingung gitu kayak awalnya saya gak ngerti HR tuh kayak gimana nah ini yang harus kita ingat teman-teman saat kita dihadapkan dengan situasi yang baru kita selalu harus menetapkan mindset positif mungkin ini ada rezekinya nih saya di HR gitu jadi saat saya masuk saya mulai paham apa sih yang membuat seseorang itu bisa naik pangkat seseorang itu bisa sukses seseorang itu menjadi CEO seseorang itu bisa membawa impact lebih untuk company-nya ya salah satunya adalah dengan soft skill yang baik yang dia miliki dan akhirnya Alhamdulillah ada kesempatannya saya menjadi trainer di bidang tersebut dan mengambil sertifikasinya seperti itu oke terima kasih Tedita semoga apa jawabannya ini ya memuaskan ya oke ini satu lagi nih jawab singkat karena menurut saya ini salah satu yang cukup krusial juga nih bagaimana cara menjawab dengan baik pertanyaan interviewer tentang kelemahan diri pada saat kita interview ini kan agak tricky nih Tedita ini dari Dava Yustia Angkatan 2017 silahkan Tedita oke terima kasih saat kita ditanya kelemahan kita orang itu bukan betul-betul mencari kelemahan kita jadi kita harus selalu waspada dengan jawaban jangan sampai ini malah membuat kesan yang ditampilkan itu kurang baik seperti contoh kalau kita bilang ya saya orangnya itu mudah bosan nah ini kalau kita mau masuk ke pekerjaan yang sifatnya itu sangat-sangat transaksional pekerjaan yang sifatnya itu sangat repetitif ini bisa membuat rekruter berpikir ulang untuk meng-hire kita gitu jadi kalau yang saya bisa sarankan taruhlah sesuatu yang positif di posisi yang kurang baik contoh saya orangnya perfeksionis jadi seringkali saat mengerjakan suatu hal itu saya pay attention to detailnya itu terlalu banyak sehingga kesehatan saya agak terganggu misalnya contoh jadi jadikan sesuatu hal yang positif itu menjadi ekstrim dan itu bisa menjadi jawaban kita ini jadi kayak triknya ya ya emang salah satu seperti itu gitu jadi selalu put positif di imej jadi jangan sampai kita terlihat menjadi seseorang yang suka mengeluh seseorang yang negatif yang mudah bosan seseorang yang mudi jangan sampai seperti itu jadi kita gak perlu merendahkan juga gitu ya posisi kita ya baiklah tadi merupakan sesi apa pertanyaan terakhir juga dari teman-teman di Tehdita terima kasih banyak sekali lagi Tehdita pemaparannya saya yakin sangat mencerahkan bukan hanya teman-teman mahasiswa-mahasiswi atau fresh graduate tapi buat kita-kita juga nih sama kayak Kang Gori tadi oke terima kasih Tehdita kita sekarang lanjut ke Kang Maher narasumber kita yang terakhir silahkan Kang Maher halo sorry semua thanks idaman mas saya Maher saya angkatan 2006 Eva Unpat saat ini saya bekerja di ABN RZ Law mungkin tadi Tehdita sama Kang Gori udah ngejelasin dari sisi generalnya ya jadi maksudnya kayak tips and trick dan rekruter nyari apa in terms of etiquette sama soft skill jadi kasih tau in detail sama Dita dan Gori nah mungkin kalau dari saya saya mau bantu bukan bantu kali ya mau share aja experience saya dari tiga angle satu sebagai bekas mahasiswa hukum kedua sebagai a struggling lawyer and still is struggling sama mungkin yang ketiga dari sisi orang yang merekrut juga dari law firm saya karena saya sekarang menjadi bagian dari recruitment committee untuk first graduate mungkin bisa mulai ke slide yang pertama Rai thank you ini mungkin tadi Dita udah cover general apa ya description lah dari apa sih yang harus di obtain sebagai law student cuman saya mungkin mau kasih personal touch aja jadi strictly ngomongin apa yang saya alamin sebagai law student nah pertama-tama banget sih memang tadi kan dibahas tentang intersema passion hukumnya apa terus tadi kayak Indri juga sempat nanya ya kayak kalau kita passionnya di energi loan ternyata kita berubah gimana tuh what happened to us gitu lah intinya nah kebetulan kalau saya pribadi waktu di FHU 4 itu saya bukan straight-ed student idaman bisa cerita idaman bisa cerita tapi saya sekelas sama idaman idaman tau IPK saya 1,8 jadi pada saat itu saya baru realize bahwa bukan masalah harus dapetin nilai A cuman cari apa yang menarik di bidang hukum itu dulu dan build relationship sama bidang hukum itu gitu hukum perusahaan saya tuh D nilainya saya gak suka hukum perusahaan saya awalnya E terus jadi D jadi intinya jelek lah nilainya cuman saya belajar setelah saya failed di hukum perusahaan itu saya berusaha mempelajari apa sih yang menarik dari hukum perusahaan kata hukum perusahaan itu luas banget dan itu saya apply untuk masing-masing subjek di bidang hukum yang kita belajar gitu selama mata kuliah kita di FHU 4 jadi kuncinya sih bener kata Dita find interest and passion in law kemudian build your portfolio nah yang saya lakukan itu selama menjadi mahasiswa itu saya bener-bener pikirin tuh sejak saya realize bahwa saya gak bisa nih gini terus dengan EPK 1,8 saya mulai bentuk what to do what's next for me gitu nah pertama betul benerin nilai benerin nilai kita dulu gitu kedua apa sih yang harus kita masukin ke CV kita gak bisa sembarangin masuk hal-hal di CV dan saya lumayan tipe orang yang suka privacy jadi for instance kok saya tuh dicembeluit bukan di daerah kampus karena saya gak begitu suka diganggu setelah kuliah gitu saya pengen fokus setelah saya kuliah oke saya fokus ke hal lain yang saya pengen build untuk si portfolio ini jadi saya mengisi waktu ulang saya dengan ngikutin online courses waktu saya kuliah terus ya baca-baca buku belajar bahasa Inggris juga karena saya bukan native speaker cuman in terms of external relationship di FAU 4 saya ikut ALSA saya ikut MCS dan sampai sekarang pun saya insya Allah kalau masih punya waktu bisa membantu teman-teman dari MCS kalau mau lomba dan lately saya juga bantu pleats ya teman-teman pleats kalau mereka mau lomba itu saya juga consultnya dari situ saya belajar jadi apa yang saya apply di kuliah saya apply sampai sekarang jadi you can never stop learning and that's how you build your portfolio apa sih yang kalian kuasain kemudian your professional development is your personal responsibility saya gak pernah nanya advice ke orang tua saya karena mereka bukan di bidang hukum saya gak punya background hukum sama sekali di keluarga saya jadi saya merasa ini prinsip yang saya pegang banget waktu kuliah ini semua tanggung jawab saya yang gagal saya yang sukses saya sendiri jadi professional development is your personal responsibility yang saya bisa lakukan hanyalah coba jalanin dulu kalau tidak successful ya sudah lo sudah mencoba at least ada ilmu yang lo peroleh jadi ini yang saya lakukan waktu kuliah kemudian be visible be visible be visible ini penting banget kenapa? karena waktu di kuliah itu kan FAO 4 itu isinya seangkatan kalau angkatan saya pribadi itu ada kelas pagi sama sore ya jadi itu kayak ada 600-an orang 600-an mahasiswa nah gimana cara kita attract dosen satu kan lo harus build relationship sama dosen itu kan nah saya punya relationship yang cukup baik dengan dosen-dosen hukum saya khususnya hukum internasional nah dari situ saya build relationship sama Bu Prita dan Bu Sinta disitu saya dimintain bantu untuk jadi asisten untuk research-nya mereka dikti waktu jaman itu nah itu saya bukti dari bahwa kalau lo kelihatan lo akan di notice sama siapapun yang appreciate talent lo dan sama get good grades nah saya lulus gak pakai cum laude saya gak bisa cum laude karena kejauhan dari 1,8 sampai cum laude gak kuat jadi saya lulus dengan 3,25 untuk di standar IPK kalau yang saya tahu interview atau dipanggil sama law firm itu minimum 3 kalau di law firm saya juga 3 mungkin next slide oke ini tadi udah di cover sama Kang Gori cuman kalau saya mau specify khusus dari persakit saya sebagai rekruter di ABNR kemarin kebetulan kita baru ngadain rekrutmen sehubungan dengan kalau tahu DOLC jadi FAUI itu ngebuat days of law career disitu banyak law firm-law firm yang membuka lawongan nah disini kemarin saya membantu untuk jadi tim rekrutmen jadi saya first hand melihat CV-CV yang orang masukin dan majority banyak dari UNPAD gitu saya lihat nah common mistake yang saya baca tuh sebenarnya dari ini saya ngomongin khusus yang UNPAD aja karena saya punya interest besar di anak-anak UNPAD yang saya lihat tuh banyak banget yang masukin hal-hal yang gak necessary dalam arti apa ya tadi kayak Gori bilang lomba bulu tangkis atau apa gitu tapi gue akan pribadi gue akan appreciate orang yang masukin kayak pernah ikut dance school competition di Los Angeles gitu meaning lo tuh punya passion di bidang selain hukum itu law firm in general ya itu akan appreciate menurut gue karena melihat orang itu kalau ada ketertarikan dia akan ngejalanin same goes with law kalau dia suka menghukum dia akan pursue itu jadi mesti smart untuk ngefilter CV-nya dalam arti kalau misalkan contoh ya saya kasih contoh lo masukin sesuatu tentang menulis menulis artikel mengenai ini tapi sebenarnya lo tuh gak ngapa-ngapain lo cuman ngedit menurut gue gak perlu dimasukin it's not your product you cannot take account and responsibility for that product don't do it nah stay focus ini yang saya selalu kasih tau sama beberapa orang yang bertanya bagaimana membuat CV yang baik untuk menarik perhatian rekruters dari law firm itu fokus gitu jadi saya lakukan ini oke saya balik ke personal experience saya jadi di personal experience saya saya tahu saya itu setelah mengalami kegagalan di hukum perusahaan dan yang sebelumnya apa yang saya mau saya set dari semester 4 di semester 4 itu saya decide oke harus ikut mood court mood courtnya bidang apa international commercial law oke kenapa karena saya mau jadi commercial lawyer relationshipnya apa sama hukum Indonesia gak ada cuman apa exposure disitu lo assess exposurenya adalah bahasa Inggris law analytical skill law responsiveness law terhadap argument dari klien law responsiveness sama pertanyaan dari mood problemnya itu kan skill yang lo hone dari satu experience ya kan kemudian ALSA ALSA fokusnya dimana di organizational skills organizational skills saya bagus apa gak menurut saya enggak I'm still learning nah tapi di bagian ALSA itu saya mengenal networking jadi itu saya pursue juga kemudian ketiga tadi sempat di mention sama Tei Daman bahwa saya ikut Himain Himain kalau saya denger sekarang udah gak ada ya cuman itu adalah himpunan mahasiswa hukum internasional di era saya nah saya in charge untuk international private law jadi fokus saya di CV itu tuh international private law jadi orang yang baca itu tau oh ini orang personnya mengenai private international law dia mau terjun ke Indonesian private law which is hukum perusahaan dan BW jadi fokus di CV itu penting banget jadi kasih liat itu di CV lo nah terus nah kemarin pengalaman saya baca CV itu ini kemarin saya baca hampir 500 CV itu yang saya baca nah semuanya yang meng-convey di CV itu bilang ABNR adalah law firm tertua di Indonesia telah berdiri dari lebih dari 50 tahun memiliki lebih dari 100 lawyer blah 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 dan itu the kind of information yang semua bisa akses di website-nya ABNR stand out enggak? enggak tapi apa yang bikin stand out gitu kalau Anda melakukan penelitian di ABNR seperti misalkan di ini bukan ABNR juga tapi seluruh law firm in general kan kalau di internet itu kan banyak sekali penghargaan-penghargaan mengenai law firm tersebut kan kayak deal-nya dia misalkan bidangnya aviation atau energy atau project finance infrastruktur nah disitu kan bisa dilihat achievement dari firm itu nah tadi connected sama passion law apa what kind of lawyer you want to be you want to be a generalist or a specialist jadi kalau misalkan mau menjadi generalist dalam arti menguasai semua bidang hukum secara umum atau menjadi specialist misalkan cuma infrastruktur dan project finance banking finance and banking products nah itu dilihat oke firm profile itu dia stand out enggak disitu make sense gak untuk memasukin ke CV-nya kenapa? karena ada beberapa cerita yang gue denger seseorang mau jadi IP lawyer tapi dia apply ke law firm yang enggak ada IP practice and that's funny right so you have to measure and determine very clearly what you want to do and what you want to apa sih convey in the CV gitu jadi rekruternya juga merasa oh we're good match gitu itu spesifiknya aja kemudian mungkin next slide oke kalau di ABNR dan majority dari law firm yang saya tahu itu semuanya memiliki requirement untuk return test nah kalau di ABNR sih ini sebenarnya sudah selalu ada return test kebetulan waktu jaman saya juga ada return test nah di dalam elemen return test ini orang banyak yang nanya berapa persen sih elemennya return test itu di dalam penilaian nah kalau di ABNR sendiri itu bukan elemen penilaian percentage tapi itu merupakan step jadi step pertama yang kita lakukan adalah interview personality kemudian return test kalau lulus baru interview dengan partner dan senior associate jadi itu steps nah di return test ini itu sebenarnya common mistake yang sering saya baca itu tuh you put everything that you know not necessarily what you're being asked of jadi disitu tips dan trik saya itu selain punya yang saya tulis necessity basic of legal knowledge logic logiknya itu harus menjadi foundation dari menjawab dan nge-relate ke basic legal knowledge misalkan anda ditanya mengenai perusahaan A mau melakukan margin acquisition disitu lo mesti pakai logik lo dulu kan untuk mengakses legal knowledge yang mana yang mau lo apply once you assess that you know how to answer the question dan ini return testnya dalam bahasa Inggris jadi everything has to be written in English nah terus common mistake lagi nih poin dua banyak yang gak runut gak runut tuh maksudnya gak berurutan dalam arti anda mau ngomongin sesuatu tapi loncat dulu ke poin ketiga instead of poin pertama itu buat reader negative point jadi dan gede negative pointnya jadi membuat orang berpikir kalau dia menulisnya gak terstruktur mikirnya juga gak akan terstruktur buat kita sebagai rekruter dan calon teammates-nya bakal susah nih ngomong-ngomongi orang jadi rekruter tuh bener-bener ngeliat sedetail itu dalam arti kalau lo gak bisa nge-convey both physically and in writing physically verbally sorry verbally atau in writing itu udah dandil kayak oke i don't think we can work with you lah di kepalanya mereka jadi it's very important di written test juga memperlihatkan bahwa ada struktur dari jawaban dan sufficient legal ground untuk menjawab itu nah ini dia nih kesalahannya juga poin ketiga legal use is okay but plain English is preferred jadi kebiasaannya kita karena kuliah kita kan ngejawab ujian tertulis UAS gitu UAS atau UTS gitu kan bener-bener kayak berdasarkan hukum ini yang kita harus lakukan berut-berut pasal-pasal terus ngomongin istilah hukum pokoknya kayak terowok apa a bunch of legal terms being thrown in one answer itu oke cuma sebenarnya tren lawyer sekarang tuh plain English gitu jadi the plainer you get the easier the person will understand even international lawyers pun sekarang kalau kita deal sama mereka itu mereka bener-bener kayak plain English don't do not please don't ini ini bukan it is not necessary itu bla 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 jadi kayak plain aja gitu jadi have good English plain clear correct grammar udah that's it itu menurut gue return test harus ditulis seperti itu lo bakal dapet nilai yang perfect kalau lo udah fulfill all that criteria buat gue kemudian mungkin next slide nah ini sih pengalaman pribadi ya gini oke kalau saya pribadi waktu pertama oke saya itu tidak pernah apply kerja jadi saya tidak pernah masukin CV saya tidak pernah nyebar CV ke kantor-kantor hukum di tahun saya kebetulan ya mungkin ini faktor keberuntungan juga ya di tahun saya bener itu mengadakan workshop di UNPAD IPK saya kan rendah tuh jadi saya nomor 41 yang boleh ikut workshop tuh 40 orang yaudah saya gak ikut saya inget tuh saya sama idaman kok lagi ngopi sore-sore di apa tuh man yang didago lupa nah terus tiba-tiba dapet kabar bahwa salah satu pesertanya mundur karena keterima di law firm line jadi saya naik saya nomor 40 dengan IPK paling rendah di 40 orang itu terus di workshop itu saya berusaha untuk proaktif dalam arti proaktif itu bukan berarti for the sake of ngomong ya tapi for the sake of discussion dalam arti apakah pertanyaan lo itu nge-build up ke discussion itu di dalam workshop itu and that's what I did that's what I learned juga sebelum masuk ke workshop itu disitu saya di-notice saya di-notice sama orang ABNR-nya kemudian disitu ada kayak mock-up tes gitu jadi kayak tes simple gitu lah disuruh bikin power of attorney ditanyain basic knowledge tentang Indonesian civil code et cetera itu saya lakukan kemudian saya ditelepon seminggu kemudian disuruh interview ke Jakarta itu saya belum lulus saya masih skripsi tapi udah mau sidang yaudah saya interview lah disitu ini related poin yang satu study your test answer kenapa? karena pada saat saya di-interview saya ditanyain why did you write that gitu kenapa jawaban lo seperti itu and I have to be able to answer that gitu setelah saya apa tester tulis yang di UNPAT workshop itu saya lihat saya ingat-ingat lagi pertanyaannya apa gitu and then I studied it gitu I should have answered this instead of yang tadi saya tulis gitu and then that itu yang saya bring ke interview dalam arti oh actually if I may gitu saya bilang kayak oh ini saya kebetulan kayaknya harusnya coba begini gitu orang itu akan mikir kayak nih orang tuh berarti mikir gitu dalam arti satu menyadari kesalahannya dan memperbaikinya and that's unnecessary legal skill yang harus lo lakukan gitu dan itu on daily basis dengan teammates lo di kantor hukum lo nah itu yang ngebuat interviewee saya bilang bahwa nah itu kenapa lo masuk karena lo menunjukkan bahwa lo tuh came prepared dan lo bilang gue buat salah harusnya coba begini terus sama dia kenapa karena harusnya begini begini kalau begini jadi diskusi interview gue itu lebih diskusi instead of asking me what's your achievement dia bisa lihat CV gue what's your weakness ya ditanyain sih tapi gue ngejawab bahwa weakness gue adalah kebetulan gue agak kontradik sama Dita sorry jadi waktu ditanya weakness gue bilang I easily get bored gitu tapi again gue apply yang Dita tadi bilang put your negativity into positivity jadi saya bilang bahwa saya itu easily get bored and that's why I need to be a lawyer because I won't get bored gitu I will get stressed it will be a very fast fast-paced type of work I will get anxious semuanya gitu and that's the perks of not being bored gitu bahwa lo keep being challenged all the time jadi makanya saya tahu itu saya pengen jadi lawyer karena itu kemudian poin kedua nih you set the tone of the interview tadi Dikong sudah clearly state dan itu menurut saya udah cover all area sih bener-bener setuju banget sama kita tadi nah tapi kalau saya tips dari saya itu you take control of the interview gitu kenapa? karena that interview is set up for you right for you in for you in particular you got asked to come to the office or virtual interview lah gitu say karena for a reason they are interested in you so you need to set the tone of the interview and how you should be perceived by them dalam arti saya waktu di interview itu makanya saya apukan saya langsung if I may eh gue buat salah nih begini-begini gue begini-begini itu yang gue itu gue nge-set gitu instead of being set by the interviewee gitu itu yang gue lakukan kemudian poin terakhir make an impressive closing statement itu mungkin gak banyak di orang rekomen sih cuman that's what I did gitu waktu saya interview saya bilang gitu dan saya mendengar juga interviewee yang pernah di interview sama saya dia ngebuat closing statement gitu dalam arti dia itu memulai interview-nya men-set interview-nya dan menutup interview-nya jadi semua dia yang nge-set which shows a lot a great skill of leadership dan apa ya jelas dia maunya apa jadi yang harus lo close itu adalah menunjukkan bahwa oke yang saya ingin lakukan adalah 1, 2, 3 and that's why you should hire me thank you udah itu that's what I did juga and that works actually I think that's all for me I mean I'm more open for discussion rather than me apa sih ngomong satu arah jadi feel free to ask anything tapi kayaknya gak ada pertanyaan thank you Kang Maher ada tau pertanyaannya ini ini gue doang yang ngerasa terenergize atau semuanya kayaknya ngerasa gitu gak sih gue tuh ngerasa kayak semangat banget loh mendengarkan presentasi-presentasi ini oke gue sedikit note kalau dari Kang Maher ini kita ada kita jadi ngeliat nih ada 3 perspektif yang udah dijelasin dari Kang Maher sendiri experience-nya di jadi mahasiswa Fakultas Hukum kemudian menjadi struggling lawyer di salah satu law firm ternama kemudian yang ketiga adalah perspektif dari si recruiter di di law firmnya itu sendiri oke sebelum ke pertanyaan ini dong Her sebenarnya jadi intinya apa yang experience yang kita apply waktu kita kuliah itu sebenarnya inline ya dan mempengaruhi di dunia pekerjaan dan sebanyak apa ya itu mempengaruhi dunia pekerjaan dari experience kita di kuliah karena kan beberapa ada juga yang bilang ketika lo masuk di dunia pekerjaan you will start from zero gitu atau kalau di law firm itu sebenarnya gimana? kebetulan kalau saya bisa bilang saya yang letter ya jadi saya start from zero karena background saya lebih mendalami hukum internasional dan saya saya gak kerja di law firm corporate jadi saya start from zero tapi tadi yang Dita udah mention man bahwa itu tuh important banget jadi yang saya gain dari experience saya di fakultas hukum itu adalah disiplin disiplin sama kemauan yang sangat tinggi ngebawa saya disini sekarang maksudnya oke boleh agak elaborate dikit jadi kan saya waktu masuk itu saya anak unpat sendiri dan belum banyak anak unpat juga kebetulan di ABNR ABNR tuh lumayan kalau bisa bilang dulu UI oriented lah kayak sangat UI jadi disitu saya unpat sendiri nah tapi apa yang saya apply yaitu disiplin sama kemauan untuk menjadi yang paling baik diantara semuanya jadi harus ada sisi competitiveness sih dari jaman kuliah yang di apply dari sampai sekolah sorry ya maksudnya oke ya itu itu penting banget ya untuk apalagi teman-teman mahasiswa atau fresh graduate yang masih kadang kan maju mundur nih gue mau masuk law firm atau enggak ya takut ini gimana segala macem nah itu salah satunya jiwa kompetitifnya tetap harus ada tapi itu in positive way juga oke karena sorry mohon elaborate karena kalau sekalinya lo di merem maksudnya dalam arti stop being competitive di law firm itu akan ada angkatan 5 tahun kemudian yang menyalip lo lalu itu sistemnya seperti itu jadi and that's what I do maksudnya waktu kemarin saya kuliah kan hampir 2 tahun itu saya kehilangan waktu kehilangan momen dimana junior-junior saya itu udah naik jadi saya balik sekolah itu saya kejar lagi untuk bisa ke karir yang sekarang kalau boleh nyamungin sedikit dari Kang Maher saya juga sedikit pengalaman di law firm menurut gue juga Her ini adalah belajar mental juga sih itu membuat mental gue sangat-sangat gue menaikkan confidence dan itu juga yang gue sadari setelah gue di tempat yang baru ini sekarang itu gue merasa wah pelajaran di law firm itu gila banget sih emang di awalnya emang mental lo dibikin breakdown jadi ya pokoknya harus tiba-tiba harus ready segala macem terus knowledge-nya juga benar-benar kompetitif banget belum lagi environment-nya tapi gue merasakan benefit-nya lumayan banyak sih ketika gue menjadi in-house di company gitu gitu sih oke Her sebelum kita menutup atau masing-masing narasumber akan memberikan closing statement kita pertanyaan dulu ini silahkan kepada langsung bertanya ya dengan Kang Maher panjang nih pertanyaannya tadi sorry 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 ini ya Agung Kurnialan ya emm emm iya boleh silahkan ditanyain langsung Rian Aldino Rian Aldino hai Rian Aldino masih ada angkatan angkatan 2017 oke kalau kalau gak gak merespon kita ke ini deh pertanyaannya Nabila Nabila Mewin Dita Halo selamat sore Kang Maher dan juga Kak Idaman dan kakang kete sekalian saya Nabila kebetulan kamera saya rusak jadi maaf sekali menyalahkan kameranya ya saya ingin bertanya beberapa waktu ini saya lumayan aktif untuk ngecek ring-in dan sekarang tuh concern apa recruitment di law firm itu tuh lebih ke komersial awareness komersial awareness itu sebenarnya kalau bisa sedikit ngasih info adalah kemampuan kita atau ability kita untuk mengetahui sejauh mana bidang itu bergerak bagaimana cara dia mengelola uang bagaimana cara dia menjual produk dan lain-lain nah itu law firm itu lagi concern banget masalah hal itu saya ingin bertanya bagaimana mendemonstrate komersial awareness itu di dalam CV Kang Maher terima kasih di CV ya spesifik CV kan berarti bukan interview kan ya CV ya berarti oke mungkin itu Gori juga bisa bantu kali ya Gor jawab khusus untuk CV cuman kalau dari law firm recruiters bukan recruiters first hand kayak Gori gitu kalau di CV sih cukup dilihat aja bahwa banyak kan pekerjaan sekarang misalnya during COVID ini kan sebenarnya Jakarta Post itu tuh currently apa kayak consistently seeking untuk legal writers gitu law students atau orang-orang yang bergerak di bidang hukum untuk nulis artikel gitu if I were you I would do that dalam arti cobalah bahas gitu mengenai apa yang pengen lo pursue di industri lo kalau lo mau ngomong law firm berarti kan bidangnya itu ngomongin spesifik tentang corporate law misalkan corporate law firm isunya apa sih yang paling hit sekarang di COVID gitu misalkan kayak stimulusnya OJK tuh untuk yang pengusaha UKMK atau yang kecil dan menengah dan mikro lah jadi bank-bank yang punya loan sama mereka itu dikasih facility lah untuk oke lo boleh deh kita tunda jangka waktu pembayarannya itu kan menarik nah itu bisa tuh dimasukin menjadi sesuatu di CV dalam arti oke gue pernah nulis Jakarta Post atau The Tipcom lah atau whatever you can do that the opportunity are open for you nah itu tulis di CV gue pernah nulis mengenai ini mengenai ini which is relevan kan ke experience lo nah pas di interview lo lo tanggung jawab sama apa yang lo tulis di CV bahwa lo sudah pernah menulis artikel tersebut di artikel tersebut lo ceritain di interview lo menguasai itu jadi lo komplit both side CV dan interview lain dari gue itu mungkin gue udah ada tambahan kali ya ya sebenernya kalau misalnya dari gue yang dibilang sama Kang Maher itu bener banget jadi komersial awareness itu apalagi buat seorang fresh graduate atau yang satu tahun dua tahun kerja itu dengan kamu membuat publication ingat yang tadi aku cerita soal membuat artikel membuat artikel di LinkedIn itu juga menjadi salah satu modal kamu itu walaupun itu artikel kecil-kecilan tapi kalau kamu bisa tulis itu dengan judul yang dengan judul contoh kayak yang COVID ini membahas soal komersial komersial impact terhadap COVID itu bisa bisa kamu tunjukin pada saat interview tapi dengan judul yang menarik dengan publikasi kamu yang ada itu sebenarnya juga udah cukup udah cukup membuat kita ngeliat oh ini orang udah pernah nulis nih paling enggak ketika dia nulis dia mikir ketika dia mikir paling enggak dia sudah menggunakan kemampuannya dia udah menuangkan apa yang dia apa yang dia ketahui dan apa yang dia pelajari agar dilihat sama orang lain dan tidak semua orang punya kelebihan itu gitu sih oke thank you Kang Gori dan Kang Maher jawabannya tadi semoga memuaskan juga ya jawabannya last question Maher dari Agung Kurniawan silahkan Agung Kurniawan Angkatan 2017 mau bertanya langsung iya makasih Kak sebelumnya maaf juga saya gak bisa buka kamera jadi pertanyaan saya itu berkaitan dengan ini Agung Agung Jaisep iya Kak eh kongrat saya kemarin iya makasih banyak Kak ya jadi mungkin pertanyaan saya itu terkait dengan kita ini kan banyak ikut dari mood court itu sendiri kan kebanyakan ngambil PKHI gitu sementara setelah keluar saya melihat juga banyak alumni yang lanjut ke corporate law firm tapi mungkin ketika misalnya kita sendiri itu di dalam kampus menemukan ketertarikan di dalam suatu bidang misalnya intellectual property atau mungkin HI tapi kita juga pengen explore tentang corporate law firm kayak gitu nah sebenarnya untuk dari sisi recruiter itu apa yang dilihat recruiter terhadap mahasiswa hukum yang seperti itu dan sebagai mahasiswa mungkin apa saran Kakak untuk mungkin kita yang masih punya satu tahun atau dua tahun supaya menunjukkan bahwa kita juga punya interest di dalam bidang corporate law firm misalnya sekalipun kita mahasiswa AI atau PK lain seperti itu makasih Kakak thank you berarti gue jawab dari personal experience kali ya jadi kalau gue gue juga sama sih sebenarnya kan HI mood court gue juga kan internasional ya gak ada yang tentang hukum Indonesia jadi apa yang recruiter lihat tuh bukan berarti gini ya maksudnya bukan berarti major law itu hukum internasional terus lo tertarik lo melakukannya kegiatan hukum internasional berarti lo masuk ke corporate law firm terus jadinya gak menarik enggak bahkan banyak yang kalau gak salah ada beberapa CV yang pernah gue baca itu hukum tata usaha negara hukum tata usaha negara bener ada gak sih ada kan htn htn nah itu masuk gitu dalam arti it's about the focus that you put in the CV lo punya lo punya spesifik apa namanya PK gitu di CV cuman apa yang lo lakukan untuk itu lo encompassing all the skills apa enggak yang kita lihat adalah nih orang tuh punya skillnya gak sih nih orang akan berkembang gak sih atau dia cuman emang fokus ke hukum tata usaha negara that's it nah bergerak dari situ itu yang gue lakukan jadi HI tapi gue kembanginnya ke private gitu jadi intinya gue dari tengah-tengah kaki di corporate gitu kan nah itu yang gue package gitu kemudian gue sempet bantuin Bu Sintang jadi asisten research buat risetnya diktinya dia itu gue nyambungin ke tentang apa ya waktu itu treaty sih tentang treaty cuman koneksinya itu ke Indonesia market secara industri jadi industri Tobacco nah kan itu campur semua jadi HI private international law ada industrinya juga nah jadi packaging dari CV law itu selama setahun ini kalau gue boleh usul itu sih oke intern mungkin agak sulit ya dengan pandemi ini kecuali ada yang terima virtual intern kalau gak salah ada deh gue denger tapi lupa kalau yang gue akan lakukan itu tadi bener-bener build apa namanya artikel-artikel terus buatlah dua, tiga nah itu disitu lo buat tuh packagingnya jadi HI JSAP public mood court yang lo masukin lo masukin jadi lo kelihatan kemampuan skill argument et cetera itu ada disitu sama writingnya writingnya seolah lo belum kelihatan kan itu CV lo missing disitu nah itu yang gue lakukan sih waktu dulu apa ikutan workshopnya BNR menjawab gak Gung? gimana Gung? semoga menjawab ya jahat sangat jelas loh Her pemaparannya oke udah dijawab Agung Kurniawan oke teman-teman semua dan para narasumber ini kita sudah mau mendekati maghrib atau sudah mau maghrib ya pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab mohon maaf sekali tapi kalian bisa langsung kirim ke sekretariat at ikfaun4.com atau nanti bisa langsung kita arahin ke masing-masing narasumbernya kalian mau bertanya atau private ke siapa nanti kita bisa arahin oke sebelum kita menutup acara yang kita sebenarnya masih pengen ya seru banget soalnya obrolannya dan ilmunya banyak banget tapi waktu kita terbatas jadi kita mau menutup tapi sebelum itu sedikit closing statement dong dari para narasumber kita hari ini mungkin yang pertama dari Kang Gori kemudian Tedita dan Kang Maher silahkan buat teman-teman mahasiswa pertama-tama jangan jangan kamu berpikir kalau misalnya kamu masuk ke perusahaan itu salah atau kamu masuk ke law firm itu pasti kamu akan menjadi lawyer terus jangan pernah berpikir seperti itu tapi ketika kamu sudah masuk terima konsekuensinya yang aku bilang disini konsekuensinya adalah bagaimana kamu menjalankan itu dengan tanggung jawab perkara pilihan betul pilihan kita bisa yang namanya masih bimbang ya silahkan tapi tadi Tedita udah membantu banget jangan sampai kalian itu terlambat dalam memilih apa sih yang kalian mau terus nanti ketika kalian sudah masuk dunia kerja feel free to reach out to me untuk aku memberikan advice-advice enaknya gimana nih nanti kalau misalnya ke depannya gitu sih thank you Tehidaman thank you Kang Gori pokoknya selalu support teman-teman mahasiswa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran juga ya Kang kalau ada yang mau sharing silahkan dikasih ilmunya atau tips-tipsnya juga mungkin secara private bisa lebih enak silahkan Tehidita selanjutnya thank you Kang Gori terima kasih Tehidaman kepada adik-adikku rekan-rekan semua selalu apply positive attitude on everything you do jangan lelah untuk selalu menambah value diri tidak ada kata terlalu cepat apapun value apapun ilmu yang ditambahkan itu akan menjadi plus point untuk Anda bisa sukses ke depannya jadi harus selalu everyday berpikir apa yang saya lakukan ini positif atau tidak menambah value atau tidak jadi dengan plus dan plus values siap terima kasih Tehidita jadi pokoknya value dalam diri kita harus terus ditingkatkan dan harus mendebarkan energi-energi positif terima kasih Tehidita atas waktunya oke yang terakhir untuk closing statement silahkan Kang Maher gue itu pro UNPAD dan selalu pro UNPAD itu yang maksudnya meskipun kayak mungkin kayak idaman sama Dita kayak selalu bilang kemana aja sih lo ngilang tapi enggak meskipun ngilang saya gak sempat tapi saya selalu mendukung UNPAD dari tempat saya berada maksudnya dengan selalu membantu anak UNPAD yang masuk ABNR tapi mungkin kalau ngebantuin anak UNPAD masuk itu kan saya ada voting yang saya bisa kasih saran adalah pada saat ini kan ada beberapa angkatan ya pada saat pandemi ini selesai kalian akan bersaing dengan orang-orang yang belum mendapat pekerjaan sama pandemi nah yang bisa kalian lakukan untuk stand out in comparison dengan universitas yang lain please be more beneficial please be more appropriate lah in terms of using your time during the pandemic jangan jangan gak ngapa-ngapain do something tadi udah gue kasih tips tulislah artikel mungkin ini membantu tapi you guys have to be ready by the pandemic is done and everyone is recruiting again lo akan bersaing dengan tiga kali lipatnya orang-orang yang mungkin lo kalau gak ada pandemic jadi itu sih saran gue thank you oke thank you Kang Maher tadi in line juga sama yang tadi dari Tedita one day one productive pokoknya harus selalu melakukan hal yang positif di setiap harinya Her gue tau kita udah lama banget gak ngobrol tapi gue yakin banget lo sudah banyak membantu teman-teman mahasiswa mahasiswa kita apalagi yang di beberapa UKMF advice-advice teman-teman itu sampai ke kuping gue kok jadi thank you banget Her udah sangat membantu teman-teman mahasiswa dan semoga ini terus berkelanjutan juga untuk Tedita dan Kang Gori terima kasih juga atas waktunya ini gue yakin semakin teman-teman mahasiswa semakin yakin juga nih kalau alumni-alumninya itu hebat-hebat semua dan semoga ini bisa memotivasi teman-teman semua dan mungkin rekan-rekan yang hari ini lagi pada gue lagi gak termotivasi nih mungkin setelah mendengarkan kalian lumayan kebus nih energinya oke mungkin sekian untuk acara alumni talk berbicara tentang presenting yourself hari ini mungkin dari Kang Kidwi ada yang mau disampaikan atau kita sudahi saja saya kira cukup cuman maher ada salam tuh dari Ibu Cinta dia bilang mahasiswanya smart salam hai Bu semoga sehat ya Bu salam balik Kang saya lagi apa lagi ngobrol sama Ibu Cinta dia bilang ya top bener ini acara sangat membanggakan buat dan dan honestly honestly jarang sih gue haru yang kayak apa untuk acara sekarang gue ngeliat lu bertiga gue juga Kang bener kan gue haru banget karena ini kayak menurut gue ini tuh sesi bisa mahal banget gitu loh maksudnya itu yang gak bisa didapetin di luar sana jadi bersyukur lah beruntung lah teman-teman yang ikutan peserta webinar kali ini sih banyak banget ilmunya gue bangga banget sumpah gue bangga banget ke semua thank you juga Kang udah buatin acara buat kayak gini kita yang thank you juga maksudnya bagus banget acara Ika kita sih kalau bisa ngedukung ngedukung terus kalau ada acara-acara gue yang gue yang sangat thank you lu semua bisa apa lu semua bisa participate di acara gue asli gue harus beneran terima kasih Kang kita lah yang terima kasih banyak Kang masih selalu sumpah lo kalau gak memanfaatkan apa acara kayak begini sih sayang banget sayang banget iya nih anyway ada di ini ada di apa ada di ada di youtube cuman unlisted ya hanya untuk anak unpat hanya untuk mahasiswa unpat kalau misalnya dibutuhkan nanti bisa gue share lagi untuk mahasiswa lain yang belum bisa ngeliatin ini penting banget loh gue ngerasanya sekarang setelah umur lewat dari 40 itu dulu gak dapet yang kayak begini sumpah bener banget iya thank you thank you thank you Gori bener kan gue sampai terharu Kang Kidoy iya iya thank you ya Kang Kidoy juga suka Kang Kidoy juga sudah sangat semangat ya sehat terus oke teman-teman kita harus mengakhiri acara Lumni Talk kita malam hari ini gak terasa waktunya juga kayaknya tadi singkat tapi ternyata gak cukup aja gitu tapi kita harus mengakhiri oke sekali lagi terima kasih kepada semua para peserta webinar kemudian teman-teman dari masing-masing UKMF kemudian ada juga dari beberapa pengurus ikatan alumni Fakultas Hukum Universitas Pajajaran periode sekarang terima kasih sudah mengikuti beberapa angkatan bukan millennials aja ini ada para seniors juga yang pada ikutan pokoknya sekali lagi terima kasih sudah bergabung di acara sore hari ini mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya idaman putri Erwin mengucapkan dan pamit undur diri dari acara ini selamat malam semuanya terima kasih semuanya kalau yang boleh mau di unmute silahkan ya thank you ya teh dita kanggoi thank you semuanya thank you semuanya thank you thank you ekaun pa thank you thank you thank you lagi bales-balesin message message siapa Kong oh itu ya Kong terima kasih ya man thank you so much lo keren banget seneng banget kita melalui iya loh lucu banget tapi kayak bagus banget loh acara ini gue kayak merasa ter-energize gimana ya apa rasanya tuh jadi teman-teman mahasiswa kayaknya mereka langsung kayak oke gue mau bikin CV oke gue harus nge-build bikin value apa iya betul-betul-betul aduh menawan berdoa selalu yang terbaik buat anak-anak UNPAD karena gue personally always so excited kalau ada yang melamar itu dari UNPAD itu langsung bahagia apalagi dari FH sangat-sangat-sangat bahagia bener ditunggu adik-adikku ditunggu ya adik-adik banyak banget loh tadi pesertanya sekitar 280-an something jangan 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 bosan-bosan ya Kong kalau nanti diminta lagi untuk sharing-sharing ikut sharing lagi it will be my honor great oke thank you ya Kong bye-bye see you bye-bye see you bye-bye